Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Indah Kristina, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesempatan Pak Pemerintah Maleaki Sianturi. Tadi ada ya. Boleh pimpin kita dalam doa pembukaan? Pak Maleaki, masih ada? Mari kita berdoa Terima kasih Kami telah bergabung Dalam seminar Pada kesempatan kami ini Untuk memakami Mendolami kebenaran Sehingga kami tidak terjebak Tidak terjebak dengan penyesatan Untuk itu kami berdoa Supaya Tuhan mengurapi sumber kami Supaya dia bisa memberikan Kebenaran ini bagi kami Semua mendapat pencerahan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami tolak segala kuat Dan kami doa Supaya sinyal Jaringan Internet, jaringan Semua berjalan dengan baik Sehingga semua kami boleh merasakan Berkutuhan lewat Jum ini, dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Amin Terima kasih Yang sudah membuat pembukaan Saya pikir Saya tidak perlu lagi membacakan Siti dari narasumber kita Karena pernah mengisi Waktu saya langsung serahkan Kepada narasumber kita Tidak mulai kau Tidak mulai Sudah bisa di Masih di mute Masih di mute Saya terdengar suara saya Pak Surit ya Mungkin teman-teman Di mute semua ya Pak Surit Caranya Masih ada yang Banyak yang masih terbuka Rupanya Bapak Ibu yang saya kasihi Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Kembali di dalam Satu webinar yang dirancang oleh Departemen Pemuritan Gerenja GSJACWS Gatut Subroto Medan Sumatera Utara Kita akan belajar bersama-sama Dan saya juga sedang terus belajar Bapak Ibu Saya mengucapkan terima kasih Untuk Pendeta Daniel Sudah memberikan kesempatan Untuk menyampaikan Materi pada hari ini Pak Surit yang sudah Mengkoordinir semuanya Sehingga terlaksana dengan baik Kita berharap bahwa Gadget Sinyal Kota Dan listrik Serta Kondisi cuaca Di tempat masing-masing ya Karena sinyal itu masalah kontekstual Di sini Saya ngomong Lancar Di sana belum tentu Tertangkap dengan sempurna Nah kita berharap bahwa Penyampaian Dan Diterimanya Materi ini bisa Semaksimal mungkin Tuhan akan menolong kita Juga menolong kita Sebagai Subjek dari pembelajar itu Untuk bisa memahami Dengan Akal dan hikmat Yang Tuhan berikan kepada Kita Terima kasih untuk doa Dari Bapak Pendeta Sianturi ya Tadi yang sudah memimpin kita Supaya Acara ini bisa Berjalan dengan baik Ya Saya diberi tema Pada hari ini oleh Pak Surib Oleh gereja Adalah tentang CIP 66 Yang dihubungkan dengan Vaksin COVID-19 Dan saya bersyukur sekali Karena Bulan lalu ya Kalau saya tidak salah Pak Surib ya sudah ada Pak Surib bisa tolong Jadikan saya Oh iya iya Maaf Maaf Yang kedua Eh bukan Jadikan saya host Maksudnya Jadikan saya host Saya bisa Sias Oke Sudah bisa Sudah Kok belum bisa ya Pak ya Masa Um itu salah Salah ini Jadi Amin Amin Oh iya Ya iya Maaf Ya iya Sudah 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 Ini Ini ada Beberapa Sebentar dulu Kok yang ini keluar Yang ini Sebentar Saya Ini dulu Pak Surib Ya Tunggu Saya terganggu dengan ini Tadi Sudah masuk Pak Surib Sudah 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 bisa Pak Surib ya Gambarnya apa Slide ibu ya Slide ibu Sekarang 6-6 Penanaman chip Vaksin Ada yang berdekatan kah Ya Yang ada Pak Jokowi Ya Iya betul Yang ada Pak Jokowi Cuman dia belum Digediin layarnya Bu Nah Sudah pas Itu Oke Ya 6-6 Penanaman chip Dan vaksin Covid-19 Ya Ini Pak Jokowi Sedang Divaksin Pertama ya Jadi mungkin Chipnya sudah Ditanamkan di Pak Jokowi Mungkin ya Sudah Sudah Ya Kita akan membahas Bahasan kita Dari Tema pokoknya Adalah 6-6-6 Dan vaksin Yang Kemudian Saya diberi Empat pertanyaan Oleh Pak Surib Untuk dijawab Yang pertama adalah Kita menyelesaikan Terlebih dahulu Apa arti 6-6-6 Dalam kitab wahyu Lalu kemudian Dari Jawaban ini Kemudian Kita bisa Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Seputar Apakah Vaksin Covid-19 Adalah penanaman chip Lalu apakah Kemudian Bill Gates Itu adalah 6-6-6 Atau antikris Dan kemudian Apakah Tanda-tanda Kedatangan antikris Dan nanti Terakhir Ditutup Dengan bagaimana Seharusnya Sikap Gereja Kita akan ke Bagian pertama Yaitu Arti 6-6-6 Dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Ini gambarnya Kita kasih Ke salah satu Teks yang terkenal Yaitu Wahyu 13 Pasal Wahyu Pasal 13 Ayat yang ke-18 Yang penting Di sini Ialah Hikmat Barang siapa Yang bijaksana Baiklah ia menghitung Bilangan Binatang itu Karena Bilangan itu Adalah Bilangan Seorang Manusia Dan Bilangannya Ialah 666 Kita akan Melihat Apa Arti 6-6 itu Beberapa Penjelasan Kalau saudara Belajar Kitab Wahyu Ini Penjelasan Bagian ini Akan cukup Panjang Tapi saya Mencoba Untuk Meringkaskannya Buat Bapak Ibu Untuk Sampai Kepada Pemahaman Arti Mula-mula 666 Maka Yang akan Pertama Kita lihat Adalah Arti 66 Secara Historis Kritis Berdasarkan Analisa Historis Pada masa itu Itu dibagi Menjadi Dua Kita harus Memahami Jenis Sastra Apokalitik Dan Bahasa Simbol Dan Pemahaman Gematria Atau Penggunaan Angka-angka Pada masa itu Lalu Kemudian Kita akan Melihat Bagaimana 6-6 itu Pernah Ditafsirkan Di sepanjang Sejarah Secara Spekulatif Dan futuris Dan Kemudian Kita akan Lihat Di masa Pandemi Ini Orang-orang Sering Menghubung 6-6 Dengan Siapa Kita akan Ke Bagian Pertama Lalu Nanti Kedua Dan Kemudian Kita akan Ke Bagian Ketiga Saya Berharap Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Bisa Mengikuti Dengan Baik Supaya Mendapatkan Pemahaman Yang Utuh Untuk Tiba Pada Kesimpulan Nanti Pemahaman Jenis Sastra Apokalitik Dan Bahasa Simbol Itu Penting Sekali Kitab Wahyu Memperkenalkan Dirinya Di dalam Wahyu Pasal Satu Yaitu Namanya Di dalam Bahasa Aslinya Apokalupsis Yesu Kristus Jadi Kalau Kita Membaca Di dalam Kitab Wahyu Ada Pernyataan Inilah Wahyu Yesus Kristus Di dalam Bahasa Aslinya Apokalupsis Yesu Kristu Nah Kata Apokalupsis Atau Inilah Wahyu Yesus Kristus Menurut Beberapa Kamus Sederhananya Wahyu Itu berarti Sebuah Tindakan Membuka Menyingkapkan Menyatakan Dan Mengungkapkan Berarti Penyingkapan Melalui Visi Atau Pengkhianat Atau Tuntunan Secara Pribadi Nah Ini Arti Aslinya Tapi pada Perkembangannya Kata Apokalupsis Atau Arti Kata Wahyu Itu Ungkapan Teknis Yang Dipakai Gereja Kristen Mulai Abad Kedua Untuk Menunjukkan Jenis Sastra Yang Kitab Wahyu Jadi Mula-mula Kata Wahyu Dianggap Diartikan Sebagai Sebuah Tindakan Membuka Atau Menyatakan Atau Mengungkapkan Jadi Kitab Wahyu Itu Adalah Sebuah Kitab Yang Mengungkapkan Mengungkapkan Apa Mengungkapkan Tentang Yesus Kristus Dan Mengungkapkan Sesuatu Yang Milik Yesus Kristus Itu Arti Mula-mulanya Tapi Dalam Perkembangannya Kata Apokalipsis Atau Wahyu Atau Apokaliptik Yang Sering Kita Dengar Itu Berarti Sebuah Jenis Sastra Jadi Apokaliptik Atau Wahyu Adalah Kata Yang Bukan Hanya Menunjuk Pada Isi Sebuah Kitab Yang Isinya Menyingkapkan Tentang Yesus Kristus Tetapi Juga Berarti Jenis Sastra Nah Jenis Sastra Ini Memiliki Ciri Khusus Kalau Zaman Sekarang Kita Mungkin Hampir Tidak Pernah Tahu Ini Bapak Ibu Jenis Sastra Apokaliptik Kalau Di Dalam Kita Yang Paling Kita Sering Lihat Setiap Hari Adalah Jenis Sastra Mem Mem Itu Jenis Sastra Yang Sangat Populer Punya Ciri-ciri Tertentu Suka Memplesetkan Bikin Ketawa Bikin Parodi Jenis Sastranya Kalau Bapak Ibu Sering Dapat Jenis Sastra Model Begitu Pasti Mem Kalau Jenis Sastra Puisi Pasti Jauh Lebih Panjang Lagi Dan Bahasanya Bahasa Kiasan Atau Bahasa Figuratif Sebagaimana Jenis Sastra Maka Apokaliptik Juga Punya Ciri Tertentu Bapak Ibu Dari Sekian Banyak Cirinya Maka Kita Ambil Salah Satu Saja Kalau Mau Cerita Semua Nanti Bisa Satu semester Harus Masuk Ke Beria Dulu Bapak Ibu Masih Ada Pembukaan Masjua Baru Silahkan Daftar Ke Pak Surep Nanti Minta Formulernya Salah Satu Ciri Yang Paling Menonjol Adalah Penggunaan Bahasa Simbol Simbol Dari Sekian Banyak Simbol Simbol Angkasa Ada Simbol Tanaman Nah Yang Kita Berhubungan Erat Dengan Topik Kita Hari ini Dipakai Simbol Angka Yaitu Angka 66 Nah Penggunaan Angka Itu disebut Gematria Kamus Miriam Webster Mengartikan Gematria Adalah Kriptografi Atau Sandisastra Dalam Bentuk Kata Yang Buruknya Memiliki Nilai Numerik Dari Kata Yang Diambil Sebagai Makna Yang Tersembunyi Nanti Saya Kasih Contoh Alister Menjelaskan Bahwa Gematria Muncul Dari Sebuah Penggunaan Huruf-huruf Alphabet Sebagai Sebuah Sistem Pengangkaan Dengan Memberikan Nilai Angka Pada Masing-masing Huruf Lalu Nilai Angka Dalam Kata Itu Dijumlah Dan Praktek Ini Dikenal Sangat Luas Sekali Di Berbagai Macam Budaya Termasuk Budaya Yunani Dan Budaya Ibrani Contohnya Contohnya Begini Gematria Itu Gampangnya Begini Kita Lihat Bapak Ibu Simple English Gematria Chart Ini Kalau Dalam Alphabet Kita A Itu Satu B Itu Dua C Itu Tiga Dulu Waktu Kita Belajar Pramuka Kita Sering Ada Sandi Sandi Ini Termasuk Sandi Huruf D 4 E 5 Itu Simple nya Seperti Dalam Salah Satu Karya Sastra Apokalitik Jadi Ada Gematria Untuk Nama Yesus Nama Mesias Gematrianya Lakan Lakan Contoh Sederhana Untuk Nama Saya Nama Saya Yang Diberi Oleh Orang Tua Saya Adalah Endah E Itu 5 N Itu 14 D Itu 4 A Itu 1 H Itu 8 Jumlah Saya 32 Berarti Gematria Nama Saya Adalah 32 Nah Orang Bisa Juga Punya Nama Yang Apa Namanya Hurufnya Kalau Dijumlah Bisa 32 Juga Ini Penggunaan Yang Secara Luas Terjadi Pada Masa Itu Nah Kita Kembali Ke Gematria Pada Masa Itu Gematrianya Bukan Gematria Alfabet Kita Nah Ada Seorang Exeget Exeget Itu Ahli Menafsirkan Alkitab Pada Tahun 1831 Dia Basal Dari Jerman Menemukan Pertama Kali Siapa Si 666 Yang Di Wahid Pasal 18 Wahid Pasal 13 Ayat 18 Tadi Itu 666 Itu adalah Gematria Atau Pengangkaan Dari Nama Nero Jika Nama Nero Itu Ditransliterasikan Atau Dialih Hurufkan Kedalam Huruf-huruf Yunani Ibrani Dalam Wahyu 1318 Yohanes Menyuruh Pembaca Menghitung Bilangan Binatang Itu Dan Gematria Yang Dipakai Untuk Binatang Tadi Sudah Kita Baca Ayatnya Adalah 666 Dan Itu Adalah Gematria Ibrani Untuk NR WNQSR Nah Ini Bahasa Ibrani Itu Tidak Memiliki Huruf Masing-masing Budaya Huruf Memiliki Nilai Angka Sendiri Kalau Tadi Alfabet Sudah Saya Sampaikan Tapi Kalau Bahasa Ibrani Punya Nilai Angka Sendiri Nah Ini Neron Kesar Ini Angkanya Dalam Gematria Ibrani Adalah Nun Itu 50 Res Itu 200 Wow Itu 6 Nun Itu 50 Lagi Kof Itu 100 Sameh Itu 60 Res Itu 200 Dan Itu Dijumlah 666 Nah Bagi Orang Yang Membaca Kitab Wahyu Pada Masa Itu Itu Bukan Hal Yang Sulit Sekali Untuk Mereka Menangkap Ketika Yohanes Menuliskan Dan Mereka Membacanya Mereka Tidak Ada Kesulitan Untuk Menangkap Arti 6 Bilangan Binatang Itu Adalah Manusia Dan Bilangan Binatang Nya Adalah Bilangannya Adalah 666 Nah Karena Waktu Itu Orang-orang Kristen Ada Di Dalam Tekanan Penjajahan Romawi Sehingga Mereka Tidak Bisa Menuliskan Surat Apalagi Yohanes Sebagai Gembala Menuliskan Surat Kepada 7 Jumaat Itu Mereka Tidak Bisa Menuliskan Surat Dengan Bahasa Bahasa Yang Fulgar Saudara Tau Sendiri Di Masa Genting Di Masa Perang Selalu Orang Menggunakan Simbol Simbol Yang Digunakan Di Antara Yohanes Dengan Pembacanya Itu Simbol Yang Sudah Biasa Mereka Pakai Namun Orang-orang Luar Tidak Mengerti Arti Simbol Itu Jadi Sangat Paham Sekali Mereka 66 Menunjuk Kepada Kaisar Nero Tapi Kaisar Nero Yang Siapa Lanjutkan Jadi Bilangan 66 Itu Bilangan Milik Kaisar Nero Tetapi Bukan Kaisar Nero Pada Zaman Paulus Dan Petrus Yang Waktu Itu Dia Hidup Pada Tahun 65 Masehi Nero Yang Dimaksud Adalah Siapa Jadi Pasal 13 Ketika Ditulis Oleh Yohanes Itu Ada Latar Belakang Sejarahnya Ada Rumur Ada Kasah Kusuk Jadi Surat Ini Ditulis Tahun 90 Sampai 95 Kira-kira Di tahun Sebegitu Sedangkan Nero Yang Asli Mati Tahun 65 Ketika Surat Ditulis Sekitar Tahun 90 Sampai 95 Sudah Muncul Sebuah Rumor 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 Ini Nero Yang Dimaksud Adalah Nero Yang Dibangkit Dalam Rupa Kekuatan Kekaisaran Yang Lebih Kuat Sejak Nero Mati Tahun 65 Muncul Rumor Yang Dikenal Sebagai Nero Regivivus Atau Kebangkitan Nero Rumor Itu Menyebutkan Bahwa Ia Sebenarnya Tidak Mati Yang Melarikan Diri Ketimur Dan Suatu Saat Di Akhir Zaman Ia Akan Datang Dan Merebut Kembali Pada Zaman Surat Ini Ditulis Rumor Itu Masih Ada Rumor Itu Masih Ada Oleh Yohanes Rumor Nero Redivivus Yang Beredar Di Sekitar Mereka Itu Diangkat Menjadi Lantar Belakang Bagi Penulisan Pasal 13 Oleh Yohanes Kaisar Domitianus Itu Dianggap Sebagai Si Nero Redivivus Itu Kaisar Domitianus Itu Salah Satu Kaisar Yang Menuntut Dirinya Disembah Sebagai Tuhan Jadi Sudah Ada Penyembahan Kepada Kaisar Pada Waktu Itu Khususnya Untuk Domitianus Menuntut Domitianus Ebdeus Atau Domitianus Adalah Tuhan Oleh Karena Kekejamannya Memang Belum Terlalu Apa Namanya Global Masih Sporadis Tetapi Bau Kejahatan Bau Darah Sudah Ada Di Pemerintahan Beliau Sehingga Yohanes Menganggap Ini Si Nero Redivivus Nero Yang Dirumorkan Akan Bangkit Walaupun Sebenarnya Itu Hanya Rumor Mereka Pun Tahu Itu Wajah Sekarang Itu Wajah Sekarang Di Jamannya Yohanes Menunjuk Pada Kaisar Domitianus Yang Karena Ciri-ciri Pemerintahannya Mereka Sama Sama Ingin Disembah Jadi Ketika Yohanes Menulis 666 Itu Menunjuk Pada Kaisar Domitianus Atau Kerajaan Romawi Secara Umum Ini Arti Eksegetical Arti Biblis Dari 666 Nah Satu Pertanyaan Sudah Dijawab Dan Kita Kepada Apa Arti 666 Jadi Kita Sekarang Sudah Ke Alkitab Bapak Ibu Kita Sekarang Lihat 666 Itu Diartikan Apa Saja Di Sepanjang Sejarah Selanjutnya Ada Pengertian Yang Muncul Saya Melihat Dari Berbagai Sumber Bapak Ibu Yang Sumbernya Ini Memang Agak Susah Dicari Jadi Mesti Mencari Jarum Di Antara Jerami Ada Apa Namanya Ramalan Ramalan Spekulatif Futuris Yang Ya itu Bisa dibilang Tanpa Dasar Ada yang Mengatakan Bahwa 666 Itu Secara Kelembagaan Menunjuk Bom Atom Hiroshima Nagasaki Lalu Kemudian World Bank Atau Bank Dunia Juga Pernah Dianggap Sebagai 666 Kemudian The Society For Worldwide Interbank Telekomunikasi Atau SWIF Atau Dewan Gereja Dunia WCC Atau The Ecumenical Movement Gerakan Ecumenical Atau The Papacy Atau Kepausan The United Nation PBB Dan WHO Hingga hari ini Masih ada rumor Rumor yang mengatakan Bahwa dia adalah 66 Misi Apollo 8 ke angkasa Komunisme Ini Cukup Santer Di Amerika Masonisme Media Komlomerat Itu Dianggap Sebagai 66 Nah Apa Alasannya Kita Tidak Tahu Kenapa Alasan Mereka Begitu Jadi Banyak Sekali Tapi Bukan Hanya Bersifat Kelembagaan Yang Dianggap Sebagai 666 Tapi Juga Individu Individu Plato Pernah Dianggap Sebagai 66 Napoleon Bonaparte Hitler Mussolini Saddam Hussein John F. Kennedy Michael Gorbachev Ronald Wilson Reagan Ini cukup Satu saja Ronald Wilson Reagan Kenapa Dia disebut 66 Karena Ronald Ini 123456 123456 123456 666 Ini Mengulang Lagi Jadi Mau Saudara Mau Mendaftar Nama Saudara Juga Bisa Disini Karena Sebenarnya Yang Bersifat Spekulatif Dan Futuris Ini Tidak Bisa Dibatasi Dan Hanya Bisa Dibatasi Oleh Imajinasi Kita Ada Satu Apa Namanya Jurnal Yang Menuliskan Apa Namanya Bahwa Memang Apa Namanya Tafsiran Spekulatif Ini Cukup Diminati Karena Siapapun Bisa Dimasukkan Kesitu Asal Memiliki Satu Karakter Yaitu Jahat Selanjutnya Adalah Pertanyaan Selanjutnya Apa Apa Arti 6-6 Di Masa Pandemi Ini Menurut Teori Konspirasi Yang Beredar Di Media Sosial Mereka Menganggap Bahwa 6-6 Itu Adalah Bill Gates Atau Ada Juga Yang Menyebutkan 6-6 Itu Adalah Virus Corona Atau Ada Yang Menyebut Dia Adalah Bill Gates Saya Harap Sampai Disini Bapak Ibu Masih Terus Mengikuti Mengapa Orang-orang Itu Menghubungkan 6-6 Dengan Bill Gates Ini Dugaan-dugaan Saya Adalah Tahun 2015 Bill Gates Itu Memang Pernah Meramalkan Bahwa Dunia Akan Menghadapi Peperangan Melawan Musuh Yang Sangat Kecil Yaitu Virus Dan Tahun 2020 Ketua WHO Diedros Gabrielsus Mengatakan Kita Sedang Ada Dalam Pandemi Seolah-olah Ini Paramalannya Bill Gates Tergenapi Tapi Sebenarnya Bill Gates Bukan Berkata Pandemi Dia Mengatakannya Epidemi Pandemi Itu Berarti Seluruh Pandemi Itu Artinya Seluruh Bagian Global Ini Dunia Tapi Kalau Epidemi Itu Hanya Di Wilayah Wilayah Regional Yang Dikatakan Bill Gates Bukan Pandemi Tapi Epidemi Sudah Bisa Lihat Videonya Di Youtube Faktor Kedua Di Masa Pandemi Ini Telah Terjadi Resesi Ekonomi Yang Global Indonesia Memperkirakan Akan Sulit Untuk Kembali Pulih Dalam Waktu Dekat Faktor Ketiga Huruf-huruf Bagaimana Bisa Dalam Artikelnya Saya menunggu Artikel Seorang Brian Dawson Mencoba Mengkalkulasi Dengan Menggunakan Pungga Matematika Yang Rumit Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Bikin Minta Kepada Dia Dibuatkan 6-6 Bapak Ibu Rumus Jelimet B Itu 6-6 I Itu 73 Sampai Seterusnya Akhirnya Digabung Nah Ini Bill Gates Tiga Ini Kenapa Ada Tiga Disini Ini Cocokologi Ini Jadinya 6-6 Jadi Apa Namanya Kalkulasi Kalkulasi Seperti Ini Bisa Saja Siapapun Bisa Bikin Kemudian Foto Keempat Bukan Sebuah Kebetulan Juga Bahwa Gematria Alfabet Adalah 6-6 Jadi Kalau Jika Dihubungkan Dengan Faktor Ketiga Nama Bill Gates 6-6 Lalu Kemudian Corona Juga Kalau Dijumlah 6-6 Jika Dihubungkan Dengan Faktor Ketiga Maka Tidak Sulit Bagi Penganggut Teori Konspirasi Untuk Menghubungkan Konsep 6-6 Dalam Kitab Wahyu Dengan Bill Gates Sehingga Mereka Menyimpulkan 6-6 Itu adalah Bill Gates Nah Ini Bapak 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 Lihat Ya Pernah Lihat Di Youtube Youtube Ya Mereka Mengatakan Corona Itu 6-6 A Itu 1 B Itu 2 C Itu 3 Ini Gematria Aflabet Maka Kata Corona Corona Akan Menghasilkan 6-6-6 C Itu 3 O Itu Berapa R Itu Berapa Lalu Ini Jumlah 6-6 Karena Jumlah Hurufnya Ada 6 Sebenarnya Hanya 6-6 Tapi Karena Jumlah Huruf Corona 6 Akhirnya 6-6-6 Pasir Ini Mudah Sekali Dibantang Sanggahannya Begini Asal Kata Corona Itu Berasal Dari Kata Bahasa Yunani Korone Ini Huruf Yunani Yang Artinya Mahkota Dia Disebut Mahkota Karena Virus Ini Berbentuk Mirip Mahkota Jika Ingin Melakukan Gematria Dari Kata Corona Seharusnya Dilakukan Pada Kata Asli Yang Berbahasa Yunani Yaitu Korone Ini Bukan Dari Bahasa Inggris Yang Berhuluf Alfabet Sehingga Kalau Dibuat Gematrianya Dari Bahasa Yunani Seharusnya Korone Ini Jumlahnya Adalah 9 47 Bukan 6 6 Jadi Ini Mudah Sekali Dibantah Nah Apakah Opini Tadi Opini Yang Mengatakan Bahwa Bill Gates Itu adalah 6 6 Itu Berdasar Hubungan Hubungan Yang mereka Buat Buat Seperti Ini Ada Dasarnya Kita Akan Lihat Apakah Ini Tepat Nah Tadi Bapak Ibu Sudah Sudah Melihat Bersama Sama Siapa Antikris Di Dalam Kitab Wahyu Dari Pemaparan Pertama Tadi Itu Kita Sudah Jadikan Dasar Bapak Ibu Jadi Patokan Bapak Ibu Yang Ada Di Sini Saya Asumsikan Percaya Kepada Alkitab PL Dan PB Sebagai Firman Tuhan Sebagai Bukan Sekedar Berisi Firman Tuhan Tapi Firman Tuhan Jadi Itu Patokan Pertama Tadi Saya Sudah Menjelaskan Siapa Enam Dalam Kitab Wahyu Dia Menunjuk Kepada Domitianus Atau Kekaisaran Romawi Atau Pihak Negara Yang Berkonfrontasi Dengan Gereja Kekuatan Kekuatan Jahat Yang Berkonfrontasi Dengan Gereja Itu Patokannya Kalau dari Kitab Wahyu Nah Pertama Apakah Itu Tepat Berdasarkan Kitab Wahyu 6-6 Tadi Adalah Sidomitianus 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 Adalah Kasir Yang Mulai Mengadakan Tekanan Pada Gereja Walaupun Masih Sifat Sporadis Atau Hanya Di Beberapa Tempat Saja Tambahan Pula Di Sepanjang Sejarah Gereja Berdasarkan Sifat Nubuat Yang Memiliki Makna Eskatologi Maka 6-6-6 Menunjuk Pada Oknum Yang Berseteru Pada Gereja Jadi Kalau Kita Lihat Dari Arti Di Kitab Wahyu Itu Menunjuk Kepada Oknum Atau Lembaga Yang Berseteru Dengan Gereja Nah Kita Lihat Bill Gates Atau Rockefeller Juga Pernah Dituduh Atau WNO Atau Cina Tidak Terbukti Sebagai Oknum Yang Berseteru Dengan Gereja Dalam Kasus Pandemi COVID-19 Ini Jadi Sebenarnya Tidak Beralasan Untuk Mengatakan Bahwa 666 Atau Antikris Itu adalah Antikris Atau Karena Dia Tidak Menunjukkan Persekuruan Itu Dalam Kasus Pandemi COVID-19 Lalu Ada Orang Yang Bernama M.G. M.K.L. Menyelidiki Bahwa 66 Tidak Bisa Dihubungkan Begitu Saja Dengan Teknologi Implant Chip Atau Teori Konspirasi Saya Akan Lanjutkan Nah Jadi Jika 66 Dihubungkan Dengan Narasi Teori Konspirasi Corona Yang Salah Satunya Menyebutkan Babel Gen Sarko Vela Atau WHO Cina Adalah Dalam Dibalik Munculnya Virus COVID-19 Ini Yang Ini Viralnya Di Bulan Bulan Juli Bulan Bulan Maret April Mei Juni Agustus Begitu Vaksin Mulai Berkembang Dan Dikembangkan Oleh WHO Dan Gavi Dan KP Itu Adalah Apa Namanya Tiga Lembaga Besar Yang Berkolaborasi Untuk Mengembangkan Vaksin Dan Menemukan Vaksin Dan Negara-negara Nasional Juga Tentunya Sekarang Viralnya Mulai September Sampai Sekarang Itu Vaksin Bukan Lagi Ini Sudah Hilang Virus Hampir Hilang Ditutupi Oleh Konspirasi Tentang Vaksin Dengan Teknologi 5G Atau DNA Yang Mematikan Maka Hubungan 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 Jadi Saya Sekaligus Menjawab Pertanyaan Dari Pak Surit Tau Kepada Saya Apakah Siapa 6-6 Sudah Dijelaskan Tadi Apakah Bill Gates Itu 6-6 Atau Antikris Sudah Jelas Jawabannya Di Itu Lalu Siapa Antikris Itu Di dalam perjanjian baru, perjanjian baru Kristen hanya ada tiga bagian yang menyebutkan antikris. Dan semuanya ada di surat-surat Yohanes. 1 Yohanes 2, ayat 18-27, 1 Yohanes 4, dan 2 Yohanes 7. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. Kita langsung ambil saja dari Alkitab, bukan dari mana-mana yang menjadi dasar kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini ditulis sekitar tahun 90-an juga. Yohanes berkata, ini waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, disayang mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yang 1 Yohanes 4, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia, kamu telah dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 2 Yohanes, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dari ayat-ayat ini kemudian ciri antikristus kita ambil. Dia tidak mengaku Yesus. Tidak berasal dari Allah. Telah bangkit banyak antikristus. Dia berasal dari antara kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, apakah suatu saat... Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari paparan Alkitab sendiri sudah ada Bapak Ibu. Antikristus, antikristus itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah Apakah suatu saat akan muncul pemimpin tunggal kejahatan si enam-enam si antikristus ini? Ya, jawabannya. Siapa dia? Nah, ketika ia muncul, kita baru benar-benar tahu siapa dia. Sesungguhnya, beberapa orang Kristen di berbagai belahan dunia yang telah mati karena penganiayaan. Ada Perang Ambon tahun 19-2000. Banyak orang Kristen meninggal di sana. Penganiayaan di Uganda. Penganiayaan di Cina. Ketika mereka mempertahankan iman mereka. Maka bagi orang-orang itu, Tokoh enam-enam dan akhir jaman itu sudah tiba. Alkitab mengajar bahwa akhir jaman itu sifatnya orang-orang. Ya, sudah tapi belum sejak yang kedua. Sejaknya yang pertama. Akhir jaman itu sudah diperlukan. Makanya Yohanes berkata, ini waktu yang terakhir. Tetapi kita belum mencapai puncak dari akhir jaman itu. Suatu saat tak akan ada puncaknya. Akan ada pemimpin tunggal. Siapa dia? Alkitab juga mengajar bahwa anti-Kristus adalah penentang. Anti-Kristus adalah penentang Kristus. Siapa dia? Saya tidak tahu siapa, saudara. Tapi yang jelas, tidak ada bukti mengarah kepada Bill Gates. Atau WHO. Tidak ada dasar kesipu. Siapa dia? Nanti kita akan tahu semua ciri-cirinya seperti ini. Dia pemimpin yang sangat jahat sekali. Yang menentang Kristus. Menentang orang percaya dan tidak mengaku Yesus. Selanjutnya. Kita akan menghubungkan kalau begitu. Apakah vaksin COVID-19 adalah penanaman chip? Tadi kita sudah lihat siapa anti-Kristus itu. Bukan Bill Gates, bukan WHO. Dia adalah orang yang menentang Kristus. Apakah vaksin COVID-19, ini rumor yang sekarang dari sejak September sampai sekarang adalah penanaman chip? Nah, kita akan lihat definisi vaksin ya Bapak-Ibu. Dari definisi vaksin ini sebenarnya Bapak-Ibu sudah kemarin bulan lalu yang mengikuti rangkaian webinar dari Departemen Pemuritan sudah diajarkan oleh dokter. Dokter siapa? Amelia ya. Dokter Amelia. Definisi vaksin menurut Kamus Cambridge 1, Itu substansi yang berisi virus atau bakteri dalam bentuk yang tidak berbahaya atau yang sudah dimatikan, yang diberikan kepada orang atau binatang untuk mencegah dia dari penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kemudian disuntikkan untuk menstimulasi atau merangsang respon imun tubuh untuk melawan satu penyakit infeksi tertentu. Nah, Merriam-Webster mengatakan dia adalah Jadi, artinya hampir sama dengan ini berisi virus atau bakteri yang sudah tidak diaktifkan lagi. Ini dari dua kamus online sumbernya. Nah, apa isi vaksin itu? Ini saya ambil dari Kemenkes Go ID. Apa isi vaksin? Pertama, virus yang sudah dimatikan atau inactivated virus. Isi kedua adalah aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Yang ketiga adalah larutan fosfat sebagai penstabil. Lalu kemudian larutan garam natrium klorida untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan. Tidak ada di sini chip 66 dimasukkan di dalam vaksin. Saya ambil dari Kemenkes Go ID. Jadi, itu adalah situs terpercaya kita. Kalau itu sudah tidak dipercaya, tidak tahu lagi. Kita mau merujuk kepada situs mana lagi. Nah, karena saya percaya kepada Kemenkes Go ID. Jadi, saya ambil sumber dari situ. Nah, sebagaimana vaksin-vaksin yang lain? Menurut WHO, vaksin telah menyelamatkan nyawa 2-3 juta orang sedunia dari kematian akibat virus. Setiap tahun, kalau tidak ada virus, eh maaf, kalau tidak ada vaksin, 2-3 juta orang sedunia ini sudah mati, Bapak-Ibu. Dan penemuan virus pertama oleh saya lupa, penemuan vaksin pertama oleh saya lupa namanya, telah menyelamatkan 3.350 ribu orang pada waktu itu. Lalu ditemukanlah vaksin dan menyelamatkan sekian orang yang tadi saya sebutkan. Macam-macam vaksin yang sudah diproduksi dan dapat lisensi dan berapa sudah masuk ke tubuh kita, ke tubuh anak-anak kita, ada BCG, folio, champa, HIV, kanker, ebola, zika, dan macam-macam. Dan ini sangat menolong penduduk dunia. Vaksin yang berhidup Indonesia dari mana asalnya, Bapak-Ibu? Ada 7 jenis di sini, tulisnya 6, tapi dari salah satu sumber juga, dari Kementerian Kesehatan juga, tapi mungkin yang gambar ini belum diupdate. Ada Sinovac, Pfizer-BioNTech, ada Moderna, Novavac, Biofarma, AstraZeneca, Sinovac, dan yang beredar banyak di Indonesia, diberikan kepada kita. Sinovac berasal dari perusahaan farmasi Cina yang telah terbukti selama 20 tahun ini memproduksi vaksin. H1N1, H1N2, tidak ada vaksin yang dapat beredar dan digunakan di negara-negara tanpa izin dari WHO. Nah, ini saya, bagian yang ini saya, yang ini dari Kemenkes, panduan dari WHO mengatakan, tiap vaksin harus melewati 3 kali fase uji, dan Bapak-Ibu lihat itu di televisi. Sudah dipaksikan kemanjuran, efektivitas, efisiensi, serta keamanan, maka izin dari pemerintah pusat pun didapatkan. Di Indonesia, izin didapat dari Bepom, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sinovac, sudah dapat izin penggunaan dari Bepom dan dari Emergency Use Authorized. Jadi, ini selain dari Bepom, tapi dia juga mendapatkan izin untuk dikeluarkan di masa garurat. Karena ini sudah kasusnya sangat banyak, kalau nggak segera dikeluarkan, maka akan lebih banyak korban. Sehingga ada, dia dapat letter ini, Emergency Use Authorized. Ini sangat penting untuk dikeluarkan di masa-masa pandemi, masa genting seperti ini. Dan Sinovac sudah mendapatkannya. Nah, sekarang kita lihat WHO. WHO itu siapa sih? WHO itu siapa? Adalah Badan Kesehatan Dunia yang didirikan tahun 1947. Milik PBB yang didirikan tahun 1945. Bidasama dengan berbagai ilmuwan di seluruh dunia. Dokter, psikolog, dan lain sebagainya yang handal, yang bertekad untuk membuat penduduk dunia sehat. Ini misinya. Dan vaksin adalah salah satu proyek besar mereka. WHO bekerjasama dengan Menteri Kesehatan di berbagai belahan dunia, mendampingi tiap negara dalam problem kesehatan dan kebersihan. WHO mendapatkan dana dari negara-negara anggota, dan para sukarelawan yang terdiri negara, perusahaan, perorangan, kerajaan, dan lain sebagainya. Jika tidak ada WHO, maka negara-negara miskin dan bertempang seperti Indonesia sulit mendapat akses kesehatan yang memadai dan pertolongan terhadap penyakit menular dan degeneratif. Penyakit karena usia. Sulit, saudara-saudara. Saya baru tahu kalau kakak saya yang nomor dua, yang lahir tahun 70, itu dia tidak pernah diimunisasi. Jadi pada masa itu imunisasi belum ada. Saya puji Tuhan, dia dapat ketebalan tubuh dari Tuhan. Hingga hari ini Tuhan tolong dia. WHO, di tingkat, nah sehubungan dengan masalah COVID, masalah vaksin, di tingkat internasional, ini saya ambilnya dari, sebentar saya, di tingkat internasional perhatian utama adalah pemerataan global dalam distribusi vaksin yang tersedia. sehingga negara-negara miskin tidak dikecualikan dari akses ke produk penyelamat jiwa ini. COVA adalah kemitraan antara Gavi, aliansi global untuk vaksin dan imunisasi, ditambah WHO, ditambah CP atau Koalisi untuk Inovasi Kesiap Siagaan Epidemi, telah dibentuk untuk mengatasi masalah ini. dan untuk menawarkan negara-negara yang didesung COVA akses yang adil ke vaksin. Jadi negara miskin ini dipikirkan baik-baik. Mayoritas negara berpenghasilan tinggi dan menengah telah berkomitmen mendanai COVA ini untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah mengakses pasokan vaksin. Saya tadi baru dengar berita kalau India mendaftarkan diri untuk masuk ke COVA ini supaya dapat pasokan vaksin dan Indonesia sudah dapat banyak. Bertujuan untuk menyediakan 2 miliar dosis pada akhir tahun 2021 untuk melindungi populasi berisiko tinggi di negara-negara miskin di seluruh dunia. Dan dalam jangka panjang untuk memberi mereka dosis yang cukup untuk menutupi 20 persen populasi mereka. Ini sumbernya. Jadi mereka berpikir luar biasa supaya negara-negara miskin yang tidak punya uang itu mereka bisa mendapatkan Bapak-Ibu. Waktu saya membaca bagian ini, saya membaca dan membaca sebelum-sebelumnya tentang masalah vaksin, itu luar biasa sekali pengorbanan orang-orang, pemikiran orang-orang yang punya uang untuk memikirkan orang-orang miskin di seluruh dunia. Saya benar-benar agak emosi waktu membaca bagian ini. Lalu kemudian bagaimana prosedur penggunaan vaksin di Indonesia? Tentunya juga di seluruh dunia. Setelah tiba di Bepom Indonesia, Bepom melakukan pengawasan dengan terapkan standar pendilaian mutu yang berlaku secara internasional. Termasuk mengikuti perkembangan uji klinis di berbagai negara. Minggu lalu Bapak-Ibu sudah, bulan lalu sudah mendengar Ibu Amelia mengatakan bahwa ada terjadi, ada terjadi gejala pingsan misalkan di negara lain untuk vaksin Sinovac misalkan. Nah itu Indonesia harus mengikuti juga perkembangan. Nah apakah di Indonesia terjadi? Belum. Belum dilaporkan. Jadi terus diawasi Bepom. Nah setelah itu dikeluarkanlah sertifikat lot rilis terhadap 1,2 juta vaksin corona. Lot rilis merupakan syarat dari WHO bagi otoritas obat setiap negara, di Indonesia otoritasnya Bepom, untuk melakukan evaluasi dan memastikan mutu setiap lot atau batch vaksin tersebut. Mengenai perkembangan persetujuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization, Bepom juga telah melakukan rolling submission, serta telah melakukan evaluasi terhadap data hasil uji preklinis dan klinis fase 1, 2 untuk menilai keamanan dan respon imun yang dihasilkan dari pemantau penggunaan vaksin. Dan juga hasil klinis fase 3 yang dipantau selama 1 bulan setelah memberian suntikan kedua. Presiden kita sudah sampai ke suntikan kedua. Sebagai tahapan evaluasi untuk penerbitan, izin penggunaan pada kondisi darurat, Bepom melakukannya bersama Komite Nasional Penilai Obat dan juga tim ahli bidang imunologi dan vaksin yang tergabung dalam Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, serta tim ahli. Setelah semuanya sudah dicapai, maka proses pendistribusiannya pun juga harus diperhatikan. Vaksin harus berada pada suhu 2 sampai 8 derajat Celsius. Kita sudah tahu, sudah masuk ke tahap di mana NAKES mendapatkan vaksin itu. Nah, itu ada sumber ini saya dapatkan dari Kemenkes Goaidi juga. Lalu kemudian di sekitar kita muncullah isu-isu. Isunya apa? Isu pertama adalah vaksin berisi teknologi nirkabel. Nirkabel itu seperti ini ya. Ini sekarang kita lagi ada di nirkabel, Bapak-Ibu ya. Saya menggunakan laptop, saya juga menggunakan HP, saya menggunakan kamera dua, ini di sini. Semuanya jadi wireless atau nirkabel. Dianggap sebagai sarana vaksin berisi teknologi nirkabel. Dianggap sebagai sarana penanaman CIP-66 sehingga dinamakan vaksin setan. Vaksin ini diproduksi oleh berbagai perusahaan, oleh perusahaan farmasi raksasa sebagai antek setan untuk mengundalikan dunia di bawah satu pemerintahan dunia. Tuduan ini secara terus jatuhkan pada Bill Gates. Ini isu-isu yang beredar. Nah, sanggahannya sudah jelas tuduan ini tidak berdasar. Bagaimana mungkin sebuah cairan memuat sebuah cip di dalamnya? Silahkanlah ke jurnal-jurnal kedokteran, ke Common Cash Go ID, ke WHO Internasional. Mereka adalah ahli dan lembaga yang kredibel dalam bidangnya. Khusus untuk urusan vaksin, WHO punya lagi lembaga independen. Jika WHO dianggap tidak kredibel, maka semua orang di dunia sudah mati dari dulu karena kita pada umumnya diimunisasi atau di vaksin agar kebal. Lalu kemudian isu selanjutnya adalah adanya blockchain atau KTP Internasional. Ini. Yang beredar di medsos gambarnya seperti ini. menganggap bahwa vaksin itu nanti ada menghubungkan kita dengan pusat informasi sehingga kita nanti akan bisa dikendalikan oleh karena blockchain yang ditanamkan di dalam tubuh kita. Sanggahannya adalah teknologi blockchain, ini saya ambil, sumbernya ini saya ambil dari situs blockchain, teknologi. Dan kalau Bapak Ibu membuka ini, Warta Ekonomi Ko-ID ini, dan membaca sampai ke bawah, maka akan menemukan penjelasan ini. Tapi penjelasan ini tidak ada di narasi-narasi konspirasi yang beredar di masyarakat. Tidak ada, hanya gambar begini saja, lalu diisi narasi yang lain. Tapi kalau kita lihat berita ini, dan kita amati baik-baik, ada pengkalimatan yang seperti ini. Teknologi blockchain telah bergerak dari industri perbankan ke persoalan krisis imigran. Ini adalah alasannya. Baru-baru ini Microsoft dan Agentur mengumumkan kerjasama menggunakan teknologi yang memungkinkan untuk menyediakan kartu legal atau identitas bagi sekitar 1,5 miliar orang, 1,5 miliar yang belum memiliki identitas diri. Sebagian besar dari mereka bersatus pengungsi yang akan diberi ID melalui program Global Public Private Partnership ID 2020. Jadi ini sebenarnya untuk menolong para pengungsi imigran supaya memudahkan pemindahan data atau pengenalan mereka ketika mereka pindah dari satu negara ke negara yang lain. Apa yang diberitakan di Microsoft tentang blockchain itu tidak lengkap? Nah, itulah. Bapak-Ibu, kita hati-hati betul. Saya kalau dapat gambar-gambar begini, hanya berupa gambar begini, saya langsung cari berita aslinya dan waktu saya scroll ke bawah, berita yang utuh itu tidak dibacakan semua. Sayang sekali. Lalu kemudian isu selanjutnya adalah Alkitab melarang kita ditanami cip. Sanggahan saya adalah tidak ada ayat di Alkitab yang menggunakan kata cip. Jadi ada satu pendeta berkotbah dan mengatakan Alkitab jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh ditanami cip. Saya cari ayatnya, kata cip itu tidak ada di Alkitab. Jadi saya sudah jelaskan bahwa 6-6 itu tentang 6-6 tadi siapa dan tanda di dahi ini nanti ada penjelasan lain lagi. Nah, lalu kemudian muncul tuh di Sweden sudah ada transaksi pakai cip. Memang betul ada penyuntikan di tangan mereka. Tapi untuk apa? Itu dilakukan untuk mencegah transaksi uang kontan untuk menghindari penularan virus. Di Sweden diberitakan ada penanaman cip. Memang betul. Tapi enggak diberitakan secara utuh untuk apa. Itu dilakukan untuk mencegah transaksi uang kontan untuk menghindari penularan virus di masa pandemi ini. Jadi berita-bita di medsos itu Bapak Ibu diambil cuman sedikit. Yang lainnya dibuang. Enggak dikasih tahu ke kita. Lalu kemudian isu yang berada di seputar vaksin adalah Inovio adalah perusahaan mikrochip itu. Sanggahan. Pharmaceutical Inovio adalah perusahaan farmasi bioteknologi Amerika yang berfokus pada penemuan, pengembangan, dan komersialisasi produk DNA sintetis yang cepat dipasarkan untuk mengobati kanker dan penyakit menular. Jadi ini mula-mulanya dia untuk mengobati dan memasarkan penemuan secara cepat kepada penyakit kanker dan penyakit menular. Pada April 2020 Inovio termasuk di sekitar 100 perusahaan, pusat akademik atau organisasi penelitian yang mengembangkan kandidat vaksin untuk mengobati orang yang terinfeksi COVID-19 dengan total lebih dari 170 kandidat vaksin untuk pengembangan. Nah, Inovio penggunaan vaksin berbasis DNA itu sudah pernah digunakan untuk menanggapi wabah penyakit Sika yang dimulai pada tahun 2016 di Brasil. Jadi kalau kita mendengar vaksin berisi DNA itu bukan sekali ini saja. Itu sudah pernah dilakukan, dibuat oleh perusahaan ini untuk menanggulangi penyakit menular Zika yang muncul pertama kali di Brasil dan berhasil ditangani pada tahun 2016 berkat vaksin DNA yang dikembangkan oleh Inovio ini. Jadi dia bukan perusahaan mikrochip. Nah, jadi apakah vaksin COVID-19 adalah penanaman chip? Jawabannya adalah tidak. Nah, Bapak-Ibu perhatikan. Alasan-alasan sudah saya ajukan di depan tadi. Sudah disanggah. Jadi kalau mau ditanami chip, Bapak-Ibu chip itu kan sebesar ini. Sedangkan apa namanya vaksin itu berupa cairan. Bagaimana mungkin vaksin Sinovac yang adalah cairan, jadi vaksin Sinovac itu adalah virus yang dilemahkan. Ada, saya melihat satu situs, situs, bukan satu situs, satu artikel ilmiah yang mengatakan cara, metode membuat vaksin itu ada delapan metode. dan satu metode yang paling konvensional dan paling tradisional adalah dengan cara melemahkan virus. Melemahkan virus atau mematikan virusnya itu yang dipakai di teknologinya Sinovac. Lalu ada juga teknologi dengan DNA itu yang dilakukan oleh Inovio ini. Inovio menggunakan itu, menggunakan teknologi pendekatan DNA. Itu bukan di Sinovac. Sinovac menggunakan teknologi yang konvensional. Dan itu sangat aman, sudah terbukti beberapa hari ini. Jawabannya adalah jelas tidak. Ada lagi teori konspirasi. Ini yang beredar tahun lalu sekitar bulan Juni ini nama situsnya. Dia crop dan disebarkan. Yang di crop ini. WHO peringatkan virus corona tidak akan hilang meski ada vaksin. Judul ini dibesarkan diviralkan. Lalu saya tergelitik saya mau lihat alamat ini dan saya kemudian melihat faktanya. Ini faktanya juga saya ini Bapak Ibu saya screenshot. Saya screenshot judulnya betul. WHO peringatkan virus corona tidak akan hilang meski ada vaksin. Betul. Tapi perhatikan yang viral di medsor. Itu di blok hitam. Lalu diisi suara dengan narasi yang berbeda sekali dengan yang faktanya. Fakta selanjutnya ini Bapak Ibu lihat. Ini saya saya apa nih saya kasih tanda. Ini 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 berita yang sama berita yang salah ini bagian atasnya ini kalau di scroll ke bawah jadinya ini tulisannya adalah Direktur Kedauratan Kedauratan WHO memperingatkan bahwa virus corona penyebab covid-19 mungkin tak akan pernah hilang meski nanti akan ada vaksin. Betul. Ini diviralkan oleh YouTube tadi pemilik YouTube tadi tapi dia tidak membacakan yang di bawahnya yang saya kasih tanda kuning seharusnya dia kalau orang yang jujur dia akan membaca kalaupun nanti sudah ada vaksin untuk melawan covid-19 itu berfungsi untuk mengendalikan virus bukan untuk menghilangkan virus di muka bumi lalu kemudian di scroll ke bawah lagi saya kasih tanda kuning banyak contoh yang menunjakan vaksin tidak bisa menghilangkan virus penyakit tapi mengendalikan atau mencegah sebagai contoh vaksin campak dan rubella sudah diperkenalkan sejak tahun 63 namun hingga saat ini masih ada orang terpapar campak bila tidak divaksin yang tanda kuning-kuning ini tidak diberitakan Bapak Ibu hanya diviralkan hanya mengatakan virus itu tidak bisa hilang itu memang betul secara ilmiah virus yang sudah terlepas di muka bumi tidak akan pernah hilang tidak akan pernah hilang yang bisa dilakukan manusia adalah membuat vaksinnya dan pembuatan vaksin itu untuk mengendalikan virus dan supaya kita kalau divaksin tidak kena virus itu tidak kena penyakit itu ini tidak dibacakan padahal ini penting lalu diviralkan buat apa sekarang kita divaksin percuma toh juga virus yang tidak akan hilang nah tapi kalau tidak divaksin ini kita akan tetap terpapar walaupun virus memang tetap ada kalau kita divaksin kita tidak akan terpapar begitu kira-kira nah ini salah satu contoh yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu jangan mudah sekali untuk dapat berita dari medsos dan kemudian aduh saya diberkati atau aduh aku takut atau wah ini luar biasa saya forwardlah ke teman-teman saya seolah-olah kita yang nomor satu dapat teman kita juga jadi orang yang nomor satu dapat lalu dia sebarkan juga kemana-mana lalu ada juga yang ketakutan dia sebarkan cari sama-sama mana ya yang sama-sama takut setidaknya kita bisa takut bareng-bareng gitu ada juga yang gak peduli ah bodo amat lah gak peduli virus itu gak ada covid itu gak ada aku mau pergi aja tetap gak pakai masker orang yang mengatakan ini di Inggris dia gak percaya dia meninggal dunia karena virus dan keluarganya menyesal sekali kenapa kamu gak percaya kalau covid-19 itu ada dia gak pakai masker kemana-mana meninggal dunia disayangkan usianya masih sangat muda 46 tahun nah saya berharap bapak ibu bisa mendapatkan pembelajaran yang baik langsung cari data aslinya cari kalau dia ada situsnya ada webnya langsung cari ke WHO langsung cari ke Menkes kalau dia berupa berita langsung cari beritanya gampang kan bapak ibu punya hp semua langsung saja di 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 browser lalu kita langsung dapatkan saya gampang sekali untuk dapatkan ini ternyata itulah cerita konspirasi sukanya potong-potong berita dibesarkan yang sedikit itu lalu menutup fakta yang lain dan kita mengatakan haleluya lumayan dapat judul khutbah lumayan dapat ilustrasi khutbah wah ini berbahaya sekali bapak ibu yang bapak ibu sebagai yang disini jika ada pemimpin-pemimpin rohani saya berharap kita benar-benar bisa bekerja sama dengan sains dalam hal ini nah bagaimana pernyataan sikap gereja-gereja terhadap hal ini seorang bernama Deborah Harsma presiden dari biologos dan para pendeta dan orang-orang Kristen di US jadi Deborah Harsma ini dia adalah seorang apa namanya pembicara terkenal di dalam bidang sains modern namun dia juga seorang yang cinta Tuhan dia memiliki iman Kristen dia apa suka mempelajari antara sains dengan Kristen di riset-riset universitas maupun gereja atau di tempat-tempat publik seperti National Press Club dia membuat sebuah apa namanya pernyataan statement statementnya dia kira-kira diringkas itu meminta perhatian orang Kristen untuk tidak mengabaikan sains di masa pandemi ini dia menunjukkan bahwa vaksin telah menolong 350.000 350.000 orang dari kematian ketika vaksin belum ditemukan dan waktu ditemukan dia menyelamatkan sekian banyak orang dan di masa pandemi ini para ilmuwan dokter lembaga kesehatan para donator telah mengerahkan tenaga untuk percepatan temuan vaksin dia mengatakan temuan vaksin adalah bagian dari cara Tuhan menyembuhkan manusia dia bisa menyembuhkan dengan mujizat dan dia bisa menyembuhkan dengan obat-obatan Tuhan menyembuhkan dengan mujizat tetapi dia juga menggunakan sains dalam hal ini sains dalam hal ini sangat menolong sekadar yang perlu didengar untuk mengatasi masalah pandemi ini saya ambil dari biologos A Christian Statement on Science for Pandemic Times Lalu bagaimana dengan GSJ Agira Gereja Sedang Jemaat Allah di dalam surat pengembalaan tanggal 19 Januari tahun 2020 Ketua Umum berkata BPP GSJ menyerahkan keputusan masing-masing pribadi PI dan jemaat GSJ untuk vaksinasi COVID-19 dengan perhatikan arahan pemerintah jadi ini lebih berupa sikap terhadap vaksin diserahkan kepada PI surat ini ditandatangani oleh ketum dan sekum dan disebar luaskan di semua PI GSJ di seluruh dunia ini sumbernya lalu bagaimana pernyataan sikap gereja-gereja untuk Dewan Gereja Dunia atau WCC World Church Council yang ditandatangani oleh Pendeta Profesor Doktor Iowan Sauka dan kemudian Maram Steren Eksekutif Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Yahudi Di dalam situsnya yang panjang lebar itu dia berkata prinsipnya meminta pemimpin gereja untuk tidak mudah terpapar rumor atau teori konspirasi sekutang vaksin bahkan untuk menunjukkan dukungan pada vaksinasi dan membuat masyarakat beragama tidak enggani vaksin dimohon vaksin lah di depan media ini ini memang seperti apa apa nama hiperbola tetapi kenyataan ini terjadi untuk penanggung tapi pasaran ini dinyatakan untuk pelawan rumor bahwa orang Kristen itu kebanyakan menentang vaksin jadi supaya untuk menunjukkan bahwa pemimpinnya mau divaksin pemimpinnya tunduk kepada pemerintah pemimpinnya tidak terpapar konspirasi silahkan vaksin di depan media nanti Pak Surib boleh orang nomor satu ya untuk vaksin di depan media waktu saya membaca bagian ini ada hal yang sangat menarik yang memunggugah hati saya sebagai pendeta mereka ini orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan mereka punya apa namanya punya proyek-proyek lembaga atau proyek-proyek pribadi tetapi ketika COVID ini merajalela COVID-19 merajalela mereka menghentikan semua kepentingan-kepentingan mereka dan semua terfokus kepada percepatan penemuan pengembangan vaksin semua energi tersedot di situ para donatur dikerahkan supaya pengembangannya cepat nah saudara mereka semua terpusat dan kita tidak tahu ada berapa ilmuwan dokter di lab itu yang meninggal dunia yang kita tidak pernah tahu diberitakan kita di rumah sakit iya memang betul banyak itu sepatut kita ancungi jempol tapi ada juga yang meninggal di ruang-ruang lab yang kita tidak tahu ada di di lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi baik dalam negeri atau di luar negeri untuk pengembangan vaksin waktu vaksin sudah ditemukan dalam waktu yang kurang dari satu tahun sudah ditemukan ini WHO mengatakan ini begitu cepat sangat cepat sekali silahkan baca situsnya WHO cepat sekali dibanding dengan penemuan vaksin-vaksin lain-lain yang biasanya satu sampai dua tahun dulu di awal covid kita sudah mendengar ini masih satu dua tahun lagi karena memang kebiasanya demikian tetapi berkat kerja keras seorang di seluruh dunia ilmuwan kemudian apa namanya para dokter donatur dikerahkan lembaga-lembaga yang saya sebutkan dikerahkan terjadi percepatan yang luar biasa sekali Bapak Ibu pada bulan Juli saja sudah didaftarkan sekitar 170 vaksin dan sekarang sudah ada sekitar mungkin lebih dari 10 vaksin yang sudah lolos uji klinis ketiga yang bisa digunakan di masyarakat di Indonesia ada tujuh waktu saya membaca itu saya menyadari Tuhan luar biasa sekali Tuhan menyediakan orang-orang seperti ini di dunia kalau tidak orang-orang seperti ini kapan kita bisa keluar dari masa yang sangat sulit ini waktu vaksin sudah ditemukan mau disebarkan muncul rumor macam-macam dan kita hanya mengatakan wah itu vaksin setan jangan mau saudara kita menghina kita menghina keluarga-keluarga yang sudah kehilangan ayahnya ibunya kakaknya oleh karena pengembangan vaksin ini kita gak ada empati sama sekali kalau kita tidak bisa berbuat baik setidaknya jangan mencibir perbuatan baik orang lain MUI sendiri mengatakan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac halal dan suci oke sampai disini saya sudah menjawab beberapa empat pertanyaan dari pendeta Surit apakah siapa 66 itu dalam Alkitab menunjuk pada Kaisar Domitianus dan dalam perjalanan selanjutnya siapapun dia adalah anti-Kris siapapun yang berseteru dengan gereja berseteru dengan Kristus tidak mengaku Kristus dia adalah anti-Kris itu dia sudah ada dari dulu dan puncaknya nanti suatu saat siapa dia kita gak tahu tapi bukan Bill Gates bukan WHO menurut saya tidak ada bukti mengarah ke situ apakah vaksin itu adalah penanaman chip jelas bukan karena chip itu berupa benda mati dan vaksin itu berupa cairan memang ada teknologi DNA untuk vaksin dengan basis DNA dengan basis RNA tapi bukan dengan basis chip yang seperti ini gambarnya sedangkan vaksin bapak ibu sudah tahu sendiri berupa cairan saya sampai di sini Pak Surit jika ada pertanyaan silahkan terima kasih yang mungkin ikut di tempat yang lain berbeda mungkin saudara bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan di tempat ini silahkan tulis di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya saya bisa minta izin sebentar dulu ya boleh sambil itu bapak ibu surah dikasih dalam nama Tuhan yang belum mengisi absensi silahkan mengisi absensi linknya saya sudah taruh di saya sudah kirim di apa pesan kita saudara dari tadi 90 orang yang sudah masuk absensinya baru sekitar 27 orang jadi masih ada 70-an yang belum mengisi saya mohon kerjasamanya untuk dapat mengisi karena saya juga akan sampaikan kepada pembicara absensi kita ini oke kalau ada yang bertanya boleh langsung saudara kalau memang saudara tidak mau di dalam kolom setting juga boleh melambahkan tangan atau boleh membuka mic-nya untuk unmute supaya boleh bertanya tapi sebentar karena pembicaranya selamat bergabung yang baru bergabung juga mohon maaf sebentar oh iya Bapak Ibu yang mungkin juga pengen mengulas kembali webinar kita ini ada di live streaming di channel Youtube GSCACWS Gatsu jadi kalau Bapak Ibu saudara mungkin ada sedikit kebingungan dan pengen mengulas atau kalau Bapak Ibu mungkin seorang hamba Tuhan yang ingin menyampaikan pengajaran ini juga kepada jemaatnya silahkan sharekan link di GSCACWS Gatsu disana kita buat live streaming dan juga fanpage GSCACWS Gatsu silahkan cari di GSCACWS Gatsu baik di Youtube maupun di Facebook ada yang share link terima kasih Pak Aminton ini agak beritnya agak lama oke sudah ada nah saudara kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan langsung karena tidak ada di kolom komentar yang mau bertanya silahkan boleh langsung penjelasannya sudah jelas dan sudah terjawab dengan baik yang saya mau tanya soal sebentar Pak ya saya lagi mulai baca sudah mulai baca nanti siap pertanyaan ini boleh Bapak bertanya ya Bu Enda ini ada yang bertanya penjelasannya sudah jelas dan sangat terjawab dengan baik yang saya mau tanya soal pengangkatan nah ini di luar topik sepertinya soal pengangkatan di 1 Thessalonica 4 E13 apakah benar terjadi setelah anti-Kris memerintah dan apakah benar seperti yang di film di filmkan dimana yang terangkat pakaiannya tertinggal dan sebagainya mohon penjelasannya dari Bapak Wismar Silalahi Oki Sumsel silahkan Bu jadi ini yang diangkat tentang rapture ini ya ini sebenarnya memang di luar dari topik ya dan terima kasih untuk Pak Wismar Silalahi ya betul ya Pak Wismar Silalahi ya ya dari Oki apa terima kasih karena sudah bisa menangkap semua yang saya jelaskan pada hari ini untuk masalah pengangkatan apakah itu setelah setelah pengangkatan apa tadi setelah anti-Kris atau setelah pengangkatan ya tanya tadi bagaimana apakah benar terjadi setelah anti-Kris memerintah dan apakah benar seperti yang di film nah jadi menurut pertanyaan Pak Wismar Silalahi adalah apakah betul bahwa anti-Kris dulu datang baru pengangkatan apakah benar terjadi setelah anti-Kris memerintah jadi anti-Kris dulu datang baru kemudian pengangkatan terjadi ya begitu ya maksudnya ya ya pasti maksudnya begitu apakah benar benar terjadi setelah anti-Kris memerintah menurut Pak Wismar pertanyaannya adalah apakah pengangkatan terjadi terlebih dahulu apa anti-Kris dulu anti-Kris memerintah lalu kemudian pengangkatan terjadi nah ini ini masalah doktrin Bapak Ibu ya masalah doktrin tiap gereja punya pandangan yang berbeda-beda kalau GSJA itu menganut premilenial jadi sebelum kerajaan seribu tahun itu sudah terjadi Yesus datang untuk yang ke dua kalinya nah sebelum Yesus datang yang kedua kali itu ada masa yang disebut dengan pretribulasi GSJA menganut pretribulasi premilenial dimana Yesus ada dua fase pengangkatan ada dua fase bukan pengangkatan dua fase kedatangan Tuhan yang pertama itu fase yang tidak dilihat di awan tidak dilihat oleh siapapun dan tiba-tiba terangkat begitu orang-orang Tuhan ada di awan-awan tidak menginjakkan bumi lalu terangkatlah orang-orang pilihan itu lalu setelah terangkat kemudian terjadilah pemerintahan anti-Kristus nah itu pemahamanan pemahaman GSJA setelah pemerintahan anti-Kristus ini yang di kenali oleh GSJA 3,5 plus 3,5 atau 7 tahun di ujung itu nanti kemudian terjadilah apa namanya kedatangan Tuhan fase yang kedua fase yang kedua yang dia datang dan bisa disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia lalu masuklah pada kerajaan seribu tahun itu pemahaman GSJA demikian ya GSJA memandang setelah terjadi pengangkatan beberapa orang saja jadi tidak semua yang diangkat lalu terjadilah masa pemerintahan anti-Kristus itu atau penganiayaan besar Great Tribulation nah itu kira-kira pemahaman dari GSJA ya Pak Wismar nah apakah kemudian seperti yang di film bajunya ketinggalan Alkitab hanya mengatakan bahwa nanti ketika Tuhan datang satu orang yang ketika ada di kilangan dua orang di kilangan satu di angkat yang satunya enggak diangkat cuman itu saja apakah bajunya tertinggal yang namanya film itu kan ada unsur-unsur ininya ya Bapak Ibu unsur-unsur apa komersialnya juga ada unsur seninya juga ya jadi bisa jadi memang tertinggal baju kita apakah itu benar demikian nanti nanti baru tahu kita karena di Alkitab enggak ngomong apa-apa nanti saya malah bikin tafsiran yang di luar yang dinyatakan Alkitab malah dipertanyakan lagi begitu ya Pak terima kasih Bu Enda jadi saya harap Bapak Ibu bisa bertanya di seputar ini ya Pak jangan ke rapture atau jangan ke yang lain nanti jadi enggak fokus kitanya ya ketika kait-kaitkan dengan Antikris itu mulai muncul juga sekarang pengajaran itu jangan takut karena kita sudah terangkat dulu ada itu juga sih ada yang bilang dia niaya dulu tadi ada yang mau ngomong langsung sebelum saya baca dua pertanyaan di kolom komentar Bapak siapa tadi ya saya Pak saya yang jadi tadi kan Ibu Ibu Enda Christina kan menjelaskan bahwa Antikrisis itu sudah muncul di setiap masa bolehlah dibilang ya pada Kaiser Nero atau mungkin mungkin saat komunis dulu atau di Cina itu itu saya mau tanya apakah makanya saya hubungkan dengan pengangkatan apakah artinya berarti pengangkatan itu sudah terjadi atau belum bukan gitu atau pengangkatan itu nanti pada masa Antikris klimaksnya gitu loh apakah itu seperti yang terakhir yang terakhir yang terakhir baru yang terakhir baru ada pengangkatan ya betul yang terakhir jadi nanti di puncaknya di puncak akhir jaman itu oh iya saya menegaskan menegaskan bahwa saya berpegang bahwa 66 itu menunjuk kepada Domitianus di Alkitab itu nah tadi memang saya menceritakan ada 66 yang ditafsirkan secara spekulatif dan tidak berdasar itu saya bukan penganut itu itu saya angkat untuk menunjukkan bahwa di sepanjang sejarah ada orang-orang yang dianggap sebagai toko 66 kalau Bapak Ibu mengetahui itu macam-macam siapa saja atau kita pun bisa memunculkan tarsiran-tarsiran 66 nah sekarang yang beredar sekarang itu si Bill Gates atau WLO tapi rupanya WHO dan Bill Gates sudah lama sebenarnya dikudus sebagai 66 atau Dajjal atau Setan atau Antikris itu Bapak Ibu saya hanya yang pada bagian itu saya hanya menyampaikan pada Bapak Ibu ini loh ada banyak sekali tafsiran sebenarnya bukan hanya Bill Gates saja tadi ada Mussolini ada Michael Gorbachev ada Ronald Reagan tapi saya tidak ke situ saya bukan orang yang mempercayai adalah 66 adalah tokoh-tokoh itu begitu ya Bapak Ibu itu saya perlu terkalkan terima kasih ya oke jelas ya Pak Wismar oke ini ada pertanyaan ini Ibu dari ES apakah ini ateisme merupakan bagian dari Antikris seperti yang kita tahu bahwa mereka juga tidak mengakui adanya Tuhan dan anti dan anti sendiri adalah sebuah kata yang merujuk kepada merujuk pada tidak saya S dari Makassar jadi mungkin karena tadi dijelaskan bahwa Antikris adalah orang yang membenci kekristenan jadi sedangkan ateis sendiri kan juga mereka juga tidak mau mengakui adanya Tuhan seperti itu apakah ateis ini termasuk sebagai golongan Antikris seperti itu apakah ateisme merupakan bagian dari Antikristus seperti yang kita tahu bahwa mereka juga tidak mengakui Tuhan dan anti sendiri adalah sebuah kata yang merujuk pada arti tidak Bapak Ibu saya tidak mau menuduh menuduh apa namanya menuduh terlalu dini untuk kelompok ateis karena ateisme itu ketika sekitar abad ke-18 itu jangan terlalu sempit diartikan sebagai orang-orang yang tidak percaya tetapi juga orang-orang ateisme itu adalah orang-orang yang dia punya konsep Tuhan sendiri memang konsep Tuhan tidak sama dengan kita punya konsep Tuhan sendiri mereka apa namanya tidak mau memiliki konsep Tuhan yang terlalu dogmatis terlalu disetir oleh pemahaman gereja karena waktu itu kan abad 18 gereja berkuasa sekali Allah itu digambarkan begitu kaku begitu penuh dengan peraturan mereka ingin punya konsep Tuhan sendiri yang tidak mau disetir oleh pendapat pendapat umum pendapat pendapat dogma pada waktu itu mereka punya konsep sendiri lebih banyak lagi kita menyudih kita ateisme tapi saya mau mengatakan saya tidak mau terlalu dini mengatakan bahwa mereka anti-Kris kita lihat apakah apa namanya kalau dilihat yang tertentu ya memang betul mereka anti-Kris atau ateist tidak tapi tidak bisa disamakan anti itu menolak sama sekali anti-Kris tadi sudah ada gambarannya di Alkitab dia itu menyesatkan dia itu membuat orang berbalik dari jalan yang benar dia itu di Alkitab di bagian yang lain ada disebutkan walaupun tidak dikatakan anti-Kris tetapi nabi-nabi palsu atau mesias mesias palsu yang pura-pura bikin tanda mujisa dan mengatakan ini loh aku mesias dan orang kemudian datang kepada dia dan percaya kepada dia tentu gambaran ateisme tidak seudah itu disamakan dengan anti-Kris jadi pendapat saya adalah bahwa saya tidak mau terlalu jini mengatakan terlalu cepat atau terlalu mudah mengatakan ateisme itu sama dengan anti-Kris ada lagi nih Bu kalau Bu masuk ke tempat Bu atau tidak ini kan ada yang di aritmetik ke saya sendiri juga kalau Bu saya mau bertanya mengenai ciri-ciri anti-Kris tadi Ibu tadi sempat mengatakan bahwa akan ada seorang komimpin 6-6 nanti akan bangkit dan dia sangat jahat tadi Ibu sampaikan begitu ya pertanyaan saya mengarah kepada maksud dari kejahatannya Bu apakah kejahatan yang dimaksud ini berupa membunuh kepada umat Kristiani yang tetap percaya kepada Kristus atau berupa pengajaran sesat kepada semua orang-orang Kristiani Pak Surep suara Pak Surep kalau di saya agak kurang kencang saya agak ini pertanyaannya saya singkat saja begini tadi kan Ibu jelasin bahwa akan muncul 6-6 pemimpin 6-6 dia akan memimpin dengan kejahatan kejahatan yang ditanyakan adalah apakah kejahatan itu berupa menyiksa orang-orang percaya atau pengajar-pengajar yang sesat kepada semua orang Kristen seperti itu pertanyaan yang baik sekali jadi kalau kita melihat pertanyaan itu di Alkitab memang kata Antikris itu hanya ada di tiga tempat tetapi gambaran-gambaran tokoh-tokoh atau orang-orang yang dicirikan oleh Antikris itu ada di bagian lain di Alkitab contohnya adalah di Matius Matius pasal yang ke 24 Matius pasal 24 itu menggambarkan nabi-nabi palsu mesias-mesias palsu dan disitu kemudian Matius mengungkapkan banyak sekali tanda-tanda akhir jaman salah satunya adalah munculnya mesias palsu yang menyesatkan lalu muncul apa lagi muncul perang kelaparan gempa bumi dan penganiayaan ada kemuntatan ada kebencian ada kedurhakaan ini berasalkan Matius pasal 24 penganiayaannya luar biasa sekali orang menyerahkan temannya dan lain sebagainya jadi menurut saya memang betul bahwa ketika nanti Antikris datang rupa apa sih kejahatan dia menganiaya orang-orang Kristen dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus makanya tadi saya sempat mengatakan bagi orang-orang Kristen di tempat-tempat tertentu di dunia ini bahkan di Indonesia di suku di tahun 1999 dan 2000 di Perang Ambon itu banyak orang Kristen yang meninggal dunia oleh karena iman percaya mereka bagi sayang nam-nam itu sudah datang dalam rupa yang dalam skop yang lebih kecil begitu penganiayaan sudah terjadi dan bagi mereka itu nightmare itu benar-benar mimpi buruk saya ingat kakak kelas saya waktu itu dia ada di dia cerita ya waktu itu tahun 1999 dia sedang hamil istrinya sedang hamil anak pertama dan mereka sedang ada di sekolah KT-KT sekolah teologi Alkitab milik GSDA yang ada di Ambon dan malam hari pihak dari sana menyerbu mereka terpaksa mereka mengungsi di malam hari dan istrinya sedang hamil tua ini harus melewati lembah harus melewati tempat yang gelap melewati hutan mereka dikejar-kejar selama berbulan-bulan itu seperti sudah kayak mau mati seperti Tuhan sudah mau datang lagi lalu kemudian ada anak kecil saudara pasti pernah dengar ceritanya dia pulang dari kem sekolah minggu diajari di kem sekolah minggunya tentang menjadi Laskar Kristus waktu pulang dari kem sekolah minggu kemudian ditanya kamu orang Kristen dia jawab karena guru sekolah minggunya mengajarkan demikian maka dia jawab beta Laskar Kristus waktu dia berkata demikian kematian menjadi nasib dia selanjutnya dan disitulah dia bertemu pada pemimpinnya pemimpinnya adalah Yesus Kristus yang Laskar itu sudah mengakhiri tugasnya ya itu berupa sebuah penganiayaan yang berat demikian berarti bukan pengajaran ya Bu ya bisa pengajaran juga bisa pengajaran juga kejahatan itu mengarah kepada penyiksaan dan juga pengajaran yang jadi yang bertanya tadi jawabannya itu adalah mengarah kepada kedua-duanya kejahatan itu Bu ini ada yang tanya lagi Shalom mau bertanya apa hubungan tanda 666 dalam wahyu 13 ayat 17 maksudnya iya kalau di wahyu 13 ayat 17 saya baca itu begini dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya jadi mungkin mengarah pertanyaan itu begini hubungannya kalau tadi kan kita antikris berbicara mengenai pengajaran dan penyesatan dan juga penyiksaan lalu apa hubungannya dengan tidak bisa jual-beli seperti itu saya share screen ya untuk menjawab bagian itu ya kita kita coba ke teks itu Bapak Ibu yang punya Alkitab ini pertanyaan yang bagus juga semuanya bagus pertanyaannya jadi itu gak bisa dilepaskan di ayat yang ke 16 dan 15 ya ke 16 dan ia menyebabkan ia itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut yang di pasal 13 ayat 1 dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar kaya atau miskin merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau binatang bilangan namanya nah ini mengenai tanda di dahi ya tanda di dahi penjelasannya apa arti kata tanda di dahi ya sejatinya tanda di dahi dalam wahyu pasal 13 16 dan 20 ayat 4 itu tidak bermakna harafiah atau literal mengingat genre atau jenis sastranya tadi simbol tadi yang bertanya mbak atau ibu atau bapak yang bertanya tadi sudah mengikuti bahwa jenisnya adalah genre simbol maka tanda di dahi harus dimaknai secara simbol juga apa sih makna tanda di dahi pada masa itu itu artinya tanda kepemilikan tanda kepemilikan kalau zaman sekarang itu sapi dimiliki siapa itu kan dicap ya di apa namanya bagian tubuh belakang dicap gitu nah itu tandanya gitu nah itu tanda pemilik Pak Suripto berarti kalau sapinya pergi ke rumah tetangga dan merusak ladang tetangga nah ini Pak Suripto yang dicari nih karena ada tanda di di apa tubuhnya si sapi ini gitu itu miliknya Pak Surip nah dengan latar belakang YSKL 29 dimana kita harus baca pasal 29 dimana beberapa orang Yahudi yang terluput pada penghukuman waktu di masa itu menggunakan tanda tau tau tanda tau tanda T nya orang T nya orang Ibrani itu namanya tau di dahinya jadi di YSKL 29 itu kan ada malekat-malekat yang disuruh membinasakan beberapa orang Yahudi tapi Tuhan bilang yang dia pakai tanda tau di dahinya itu orang-orang yang taat orang-orang yang apa namanya tidak mencemarkan dirinya itu dilewati jangan dihukum di pasal 29 ini jadi latar belakang dari wahyu pasal 13 dan wahyu pasal 20 dimana beberapa orang Yahudi yang terluput dari penghukuman itu dia menggunakan tanda tau di dahinya dan ini bukan sebuah kebetulan juga jika pada jaman Yohannes tanda salib itu ada yang berbentuk T seperti ini T seperti tau juga ya dengan menyebut orang Kristen memiliki tanda di dahi itu artinya apa sih Yohannes sedang mengatakan bahwa orang Kristen milik dari Yesus Kristus yang mati di kayu salib paham? sampai disini ya sebagai orang yang dimiliki oleh seseorang sudah pasti orang itu akan mengikuti prinsip hidup dan perilaku tuannya itu artinya disitu nah hal yang sama diterapkan pada tanda di dahi untuk 6-6 di pasal 13 ayat 16 dan 17 ini orang yang menggunakan tanda 6-6 adalah milik dari Kaisar Domitianus atau Kekaisaran Romawi mereka adalah orang-orang yang mengikuti segala prinsip dan gaya hidup Romawi yang korup dan duniawi nah pada masa itu Romawi menguasai perekonomian dunia Bapak Ibu seperti sekarang Amerika dan Cina perhatikan barang-barang Bapak Ibu ada gak yang dari Cina nah pasti ada seringkali orang Kristen yang menjadi anggota Serikat Dagang waktu itu harus mengikuti upacara kafir mereka kontrak bisnis berjalan mulus sejauh mereka bersikap patriot terhadap the Roman administration's gift of peace and prosperity jadi kalau mereka memulus perjalanan dagang mereka maka mereka harus ya bersikap ya agak korup-korup dikit gitu lah agak duniawi-duniawi sedikit gitu harus mengikuti cara-cara hidup mereka begitu nah sampai disini ini paham ya apa adik yang adik atau bapak yang bertanya jadi tanda di dahi disini bukan barcode atau chip yang ditanam di dahi ditanam begini atau ditulisi di dahi atau dimasukin ke tangan bukan jadi karena ini kitab wahyu dan mengingat genre-nya serta latar belakang waktu itu tanda di dahi artinya kepemilikan kalau 66 ditaruh di dahi artinya orang ini adalah orang yang mengikuti cara-cara hidup romawi yang mabuk-mabukan menyembah berhala pesta seks pada waktu itu dan lain sebagainya jika ditarik ke zaman sekarang maka tidaklah benar jika menafsirkan wahyu 1316 dan 24 sebagai tanda tanda di dahi yang tanda di dahi adalah tanda yang ditanamkan pada dahi seseorang oleh antikris yang muncul dalam hal ini adalah contohnya tadi Bill Gates yang dituduh tetapi memakai tanda di dahi kalau di konteks sekarang itu lebih menunjuk pada siapapun yang telah hidup dengan prinsip dan perilaku duniawi yang mereka telah menggunakan tanda 66 itu mereka adalah penyembah-penyembah nilai-nilai duniawi bukan penyembah kebenaran mereka penyembah-penyembah setan siapa yang bisa disebut setan ya siapa saja orang Kristen bisa juga pendeta jadi tanda di dahi di sini berarti kita milik dari si 66 itu milik di sini berarti mengikuti cara hidup nah tanda di dahi untuk di kitab wayu bukan hanya menunjuk kepada 66 saja tetapi kalau Bapak Ibu lihat di wahyu pasal yang ke pasal yang ke ke enam wahyu pasal yang ke ke enam pasal yang ke tujuh pasal yang ke tujuh pasal yang ke tujuh pasal ke tujuh ayat ke satu dan ayat ke tujuh dan aku melihat seorang malekat lain muncul dari tempat matahari terbit ia membawa materai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malekat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi katanya katanya rusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka itu maksudnya melindungi orang-orang yang menjadi milik Kristus itu diluputkan dari kerusakan-kerusakan yang sudah disebutkan di atas jadi tanda di dahi kepada pengikut Kristus itu ada di pasal tujuh tanda di dahi sebagai pengikut antikris atau dia yang mengikuti cara-cara hidup antikris yang korup dan duniawi itu ada di pasal tiga belas begitu ya jelas oke yang bertanya jelas ya karena ada gak tahu chatting ini pertanyaan semua ini ada pertanyaan lagi terima kasih bu atas penjelasannya saya dari Bunaparte Manurung ya terima kasih pak Bunaparte mohon penjelasannya tentang yang pertama tafsir yang digunakan tentang angka 6-6 dan hubungannya dengan angka 7-7 ya itu yang pertama dan yang kedua siapa dan lembaga mana yang menjadi antikris di akhir jaman terima kasih 6-6 dan 7-7 ya mungkin ya tadi sih saya pikir sudah terjawab dengan yang tadi itu ya penjelasannya antara pemasangan kode 6-6 dan kode 7-7 menurut saya sudah terjawab mungkin pak Bunaparte atau mau ditambahkan gimana pak makasih pak memang sebenarnya sudah terjawab sebagian tadi ini kan jadi yang mau diperjelas lagi ya sebenarnya tadi sudah di bilang tafsir tentang secara simbol untuk menjelaskan angka 6-6 itu jadi kira-kira apa hubungannya dengan angka kesempurnaan angka 7-7 angka 7 yang juga dinyatakan dalam Alkitab itu saudara mau minta penjelasan dari Ibu Endah terima kasih pak untuk 6-6-6 dengan angka 7 angka sempurna itu tidak ada hubungannya di Alkitab itu jawaban saya lalu siapa dan bagaimana yang menjadi antikris di akhir zaman nah itu tadi yang saya katakan saya tidak tahu kalau saya tahu berarti saya lebih daripada Tuhan Yesus yang mengatakan kapan engkau datang Tuhan hanya Bapak yang tahu anak tidak tahu karena kalau anak datang kan berarti antikris juga sudah datang duluan jadi untuk ini saya tidak bisa menjawabnya karena ini sekuatnya futuris yang terpenting dari semua kita belajar tentang akhir zaman yang terpenting adalah berjaga-jaga Pak Bonaparte kita boleh memang kita tahu tanda-tanda akhir zaman sangat penting karena kita harus mengajarkan pada umat tapi lebih daripada semuanya itu mengetahui tanda-tanda itu penting tapi berspekulasi tentang siapa dan kapan itu tidak sepenting kita berjaga-jaga berjaga-jaga itu penting sekali karena kapan saja iblis bisa datang maksud saya antikris bisa datang tuan bisa datang dan waktunya itu akan tidak bisa diduga berjaga-jaga saja begitu ya Pak ya terima kasih Sama-sama Pak Manuro ini ada pertanyaan dari Kak Weri Timotius tapi sudah sama jawabannya karena siapa kalau ada lagi dan kita tidak bisa menjawab seperti itu ada yang minta rekaman boleh dicek di Youtube GSCACWS Gatsu terima kasih Bu Enda sudah habis itu habis pertanyaannya sudah habis ya mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung lagi masih saya kasih kesempatan selamat malam selamat lagi tadi ya selamat malam silahkan masalah jual ya Pak Melki silahkan Pak Melki sianturi silahkan yang di Wahyu itu kan yang tidak ada tanda tidak bisa menjual dan membeli tadi belum dijelaskan oleh Ibu Enda iya Bu yang kaitannya tadi yang di Wahyu 13 tadi itu berarti penjelasannya adalah tadi karena saya kembali lagi sebentar ya ke screen tadi ya mungkin dispesifikan aja maksudnya tanda itu tidak bisa membeli menjual tanda yang bagaimana Pak sianturi saya mengerti pertanyaannya Pak Sude jadi tadi ini yang disini jadi arti menggunakan tanda di dahi 66 berarti orang itu adalah adalah milik dari Kaisa Domitianus artinya milik di sini adalah mereka mengikuti prinsip dan gaya hidup Romawi yang korup dan duniawi jika diterapkan dengan ayat ini dan ia yang menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar kaya miskin merdeka hambat diberi tanda pada tahan kanan dan pada dahinya jadi jadi orang jadi karena begitu Romawi itu begitu menguasai perekonomian sehingga setiap orang tidak bisa sulit sekali untuk keluar dari sistem perekonomian pada waktu itu diberi tanda di tangan dan di dahi artinya dia mengikuti cara-cara perekonomian dan bisa kemudian masuk kepada cara-cara yang tidak jujur cara-cara yang korup cara hidup mereka yang juga menyembah patung menyembah kaisar dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda jadi artinya kalau kita tidak masuk di dalam cara-cara duniawi pada waktu itu cara-cara duniawi mereka maka akan sulit sekali untuk melakukan perdagangan jadi Bapak Ibu orang Kristen pada waktu itu kan rata-rata mereka adalah petobat-perobat dari orang-orang Romali juga ada juga dari orang Yunani ada juga dari orang apa namanya Yahudi tapi dalam konteks di Asia kecil ini kebanyakan pasti orang-orang berlatar belakang non-Yahudi begitu mereka waktu bertobat itu kan teman-teman mereka juga belum bertobat padahal mereka punya teman-teman ini teman-teman sama pedagang waktu mereka sudah bertobat mereka harus ngurusi masalah dagang bisnis mereka ketemu mereka dengan teman-teman mereka yang lama dengan cara-cara hidup lama bagaimana bisnis bisa lancar bagaimana bisnis bisa lancar kalau kita tidak mengikut sedikit-sedikit ada uang sogo ada uang pelicin atau ada sedikit memutar balikan nota atau kita bikin sedikit korupsi berjamaah atau bagaimana kalau kita tidak lakukan itu kita sulit melakukan transaksi dagang kita akan rugi karena teman-teman tidak usah jangan terlalu suci terlalu pedusa tidak usah sekarang kita bikin kooperasi sama dia atau bikin persekutuan dengan dia atau sama-sama punya PT dengan dia dia terlalu jujur tidak mau korupsi ini tidak terlalu kaku kaya gitu kira-kira Pak jelas ya Pak 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 Sapa tadi Pak terima kasih Bu Enda sama-sama seperti sepertinya ada yang mau tadi di belakang tadi saya mau bertanyaan lagi Pak 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 ini dari Medan ini Ibu Ya Ibu Enda terima kasih atas materinya malam hari ini saya mau bertanya tentang konteks dekatnya dulu begitu kan konteks dekat dari Wahyu pasal yang ke 13 ini jadi kan kalau kita lihat konteks dekatnya adalah bisa juga di Wahyu 12 tentang naga tua itu yang menggambarkan menjadi iblis begitu lalu di pasal 13 ini simbol anam-anam itu disimpulkan dengan binatang yang Ibu jelaskan tadi dengan apa ke domitianus begitu lalu pertanyaan saya apakah bisa dilihat ini kesinambungan pasal 12 dan ke-13 ini bahwasannya itu naga tua itu dijelaskan di pasal 12 ayat 6 9 itu kan tentang iblis begitu lalu iblis itu menjadi suatu kenyataan kepada domitianus melakukan suatu kejahatan yang sangat luar biasa bagi manusia waktu itu yang terutama menjadikan dirinya menjadi menjadi Tuhan begitu jadi kan dengan lambang angka anam-anam ini sebetulnya kan mau menyatakan angka yang tidak baik bahwasannya angka suatu kejahatan yang sangat yang sangat luar biasa begitu jadi pertanyaan saya Bu apakah ada kaitannya pasal 12 dan 13 itu bahwasannya iblis itu menyamar gitu dalam apa gitu menjadi domitianus akhirnya dia melakukan sesuatu kejahatan yang sangat luar biasa lalu dalam konteks jauhnya kan kalau kita melihat di apa ini kan di kitab wahyu ini kan ini kan orang Kristen yang menderita waktu itu dan angka anam-anam ini pastinya akan berlalu akhirnya dalam konteks jauhnya di wahyu 21 akan ada langit baru dan bumi baru penderitaan itu akan berlalu anam-anam ini pasti akan berlalu atau dikaitkan tadi dengan istilah covid ini covid ini pasti akan berlalu apakah bisa seperti itu terima kasih si naga yang ada di pasal 12 itu menunjuk kepada setan itu betul karena kan jelas di pasal 12 ayat yang ke-1 itu sudah dijelas sudah dinyatakan bahwa dan tampaklah suatu tanda signalnya kurang lancar oh iya disini bagus pak bagus ya saya dengan suara bapak bagus sekali lho pak iya yang di pasal 12 ayat 7 maka timbulah peperangan di surga Mikael dan malekat-malekatnya berperang melawan naga itu nah ini memang naga itu menuju pada iblis tetapi yang di pasal 13 itu si naga itu atau si iblis itu tidak sedang menjelma menjadi Domitianus atau menitiskan diri pada Domitianus enggak tapi pasal 13 itu dia masih eksis di situ di ayat yang kedua dilihat binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa dan naga itu memberi kepadanya kekuatan jadi naga atau setan itulah yang memberikan kekuatan kepada si binatang yang keluar dari dalam laut atau si 666 itu siapakah 666 itu dialah kaisar Domitianus atau kaisar Romawi pada umumnya jadi disini kita melihat pertalian justru pertalian antara setan iblis dengan pemerintah Romawi atau kalau kita mau bicara secara umum adalah pemerintah pemerintah yang menekan gereja kita melihat bahwa cara iblis menyiksa anak Tuhan dia kan gagal di pasal 12 itu dia gagal untuk apa namanya membunuh Yesus dia berhasil membunuh di kayu salim tetapi kayu salim itu justru menjadi kemenangan akhirnya kekecewaannya itu ditumpahkannya di ayat 13 di pasal 12 aku akan memerangi keturunan dari anak itu jadi dia sekarang memerangi gereja memerangi orang-orang Kristen tapi iblis gak mau kerja sendirian iblis bekerja lewat institusi atau lembaga-lembaga yang ada di dunia dan salah satu yang dia gunakan waktu itu adalah pemerintahan Romawi jadi kalau ayat ini berkata dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar maka disini iblis memberikan kuasa penuh kepada Romawi untuk menjalankan penyesatan menjalankan penganyayaan menjalankan rencana iblis yang gagal ketika dia ingin membunuh dan memindahkan Yesus tetapi ternyata justru salim itu menjadi lambang kemenangan jadi pertalian antara si setan naga dengan binatang yang keluar dari dalam laut adalah justru itu seperti apa apa namanya ini iblis memberi kuasa kepada pemimpin kepada apa ini namanya negara dalam hari ini kekaisan Romawi untuk menjalankan agenda untuk menyesatkan membinasakan orang-orang Kristen keturunan dari anak itu di pasal 12 ayat 13 ada kalau kita bisa mengatakan seolah-olah ini seperti lalu di ayat di pasal 13 itu ada lagi ada binatang keluar dari dalam bumi itu lain lagi cerita itu seperti ini apa namanya Tuhan Allah memberikan kuasa pada Yesus Kristus disini ada juga apa namanya iblis memberikan kuasa kepada kekaisanan Romawi atau kaisar Romitianus untuk mengajak orang-orang menyesat tersesat maksud saya lalu itu saya pikir sudah menjawab ya Pak ya lalu kemudian yang pasal 21 mengenai langit yang baru dan bumi yang baru apakah nanti COVID-19 akan akan juga sirna di muka bumi ini sekali lagi tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya virus itu kalau sudah terlepas di bumi ini tidak akan pernah mungkin bisa hilang yang bisa dilakukan manusia adalah usaha-usaha adalah vaksinasi tadi contohnya virus Ebola dari tahun 63 sekalaupun vaksinnya sudah ditemukan dan orang bisa dicegah untuk tidak dapat tidak kena penyakit itu tetapi tahu saja virus itu tetap ada sampai sekarang jadi menurut saya virusnya tetap akan ada nah pandemi ini akan berakhir ketika semua orang pakai vaksin mau divaksin karena dengan vaksin itu memberikan kepada kita herd immunity satu dengan yang lainnya saling menjaga itu sudah dijelaskan kemarin waktu kita belajar tentang vaksin jadi Bapak Ibu melalui webinar ini sudah jangan lagi mudah terpengaruh dengan teori konspirasi atau omongan apa saja rumor apa saja yang ada di sosmed begitu dapat langsung cari berita utuhnya kalau ada situsnya lari ke situs itu pelajari situs itu jangan mudah dapat potongan berita lalu kemudian percaya begitu saja apalagi kemudian dikot bahkan jangan lagi kita mudah seperti orang-orang yang apa namanya seperti orang-orang yang tidak punya gadget saja padahal kita punya gadget dan bisa mudah kita mendapatkan info yang benar begitu kalau seandainya Bapak Ibu mendengar orang lain ngomongin Bapak Ibu dari orang lain seneng tidak kira-kira pasti tidak seneng kan teori konspirasi itu seperti ngomongin Bill Gates ngomongin WHO ke kita dan kita mudah sekali percaya sama rumornya gosipnya tentang Bill Gates cobalah kita tanya sendiri ke Bill Gates kita tanya sendiri kepada Kemenkes kita tanya sendiri kepada WHO kira-kira benar tidak omongan budaya seperti ini harus berhenti di sini siapapun kita kalau mendengar berita entahkan di persos atau berita dari mulut ke mulut langsung cari pada sumber aslinya jangan langsung percaya pada sumber yang kedua jadi teori konspirasi sudah cukup menguasai media bukan cukup sangat menguasai media media-media mainstream seperti Youtube Facebook dan lain sebagainya WA jadi saya berharap sekali kita mendapatkan pendidikan digital pada hari ini untuk tidak mudah sekali kita terpakar teori-teori konspirasi atau rumor-rumor receh seperti itu begitu ya Pak ada model lanjut tadi satu lagi Ibu Endang oh silahkan Pak di Wahyu 12 itu ada orang menapsir bahwa naga itu adalah setan atau antikris ditapsir lagi bahwa gereja perempuan itu adalah gereja lalu kalau benar mereka menapsir naga itu adalah iblis atau antikris dan perempuan itu adalah gereja sekarang kita lihat di ayat yang kelima ada anak laki-laki yang dilahirkan disitu menggembalakan semua bangsa kira-kira anak laki-laki ini apalagi artinya apakah itu Yesus atau apa begitu ya kalau itu Yesus apakah mungkin gereja melahirkan Yesus tolong Ibu jelaskan sedikit lah ya Pak ya ini walaupun apa nawanya bukan masuk bagian sini saya harap Bapak mendaftar saja ke Bira ikut mata pilihan mumpung lagi online Pak mumpung lagi online nih Pak mumpung lagi online Bapak ikut mata pilihan apa itu tafsirannya anak laki-laki yang dimaksud di sini kira-kira itu saja dulu kalau yang berkata bahwa perempuan atau naga itu naga itu adalah iblis itu bukan tafsiran lagi itu memang sudah dinyatakan di ayat yang ke-7 Pak sudah dinyatakan di ayat yang ke-7 di ayat yang ke-7 ayat sorry ayat yang ke-9 dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah dan ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malekat malekatnya jadi itu bukan tafsiran tapi pernyataan jelas dari Yohanes perempuan itu gereja atau apa kalau anak itu laki-laki menunjuk kepada Kristus jadi perempuan menunjuk kepada gereja saya saya belum bilang pada siapa ada banyak tafsiran yang melahirkan Yesus ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa itu menunjuk kepada apa namanya gereja ada yang mengatakan itu menunjuk kepada kepada apa namanya komunitas Yahudi tempat memang dimana Yesus itu berasal Yesus kan dia bangsa Yahudi kan Pak dia kan bukan orang bukan orang Kristen dia bangsa Yahudi kan Pak nah jadi terserah Bapak mau mengikuti tafsiran yang mana tentang siapa perempuan itu ada beberapa kelebihan kelebihan dari penaksiran mengenai sang perempuan itu ada yang menunjuk itu gereja kalau itu gereja gereja melahirkan Yesus enggak itu bukan gereja menurut saya karena yang dianggap gereja itu justru pengikut-pengikutnya Pak karena setelah naga itu gagal dan dilemparkan ke bumi tadi yang ayat saya bacakan itu kemudian dia ayat yang ke 17 dari pasal 12 maka marah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus nah yang disebut gereja itu adalah keturunannya keturunan dari si anak ini yang memiliki kesaksian Yesus dan hukum Allah ya kita kita ini saya lebih apa namanya tapi ada juga yang menafsirkan ini sebagai perempuan perempuan maksudnya maksudnya perempuan mana bentar Pak bentar karena ini mengarah ketapsir wahyu harus buka kitab wahyu lagi dulu ini untuk sementara ini saya menjawab naga itu jelas menuju pada suara setan anak itu menuju kepada gereja lalu untuk perempuan ini sebentar saya harus cari jawabannya dulu saya harus buka catatan saya karena saya terus-terang tidak menyiapkan bagian ini Pak di pasal 12 ini begitu jadi saya siapkan chip bukan apa namanya ini pasal 12 ya tunggu setengah menit dulu kayaknya anak-anak itu gereja sih ya anak-anak itu gereja keturunannya itu gereja oke oke ya oke kalau disini karena ini satu apa kak ya jenrenya ini kan jenre simbol ya jadi kalau jenre simbol itu kita gak bisa apa membuat sebuah analogi yang begitu pas begitu pas tepat seperti 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 gambaran aslinya begitu kalau dia anak kalau dia adalah anak seharusnya perempuan itu bukan bukan gereja masa gereja melahirkan gereja melahirkan apa anak begitu kan padahal justru gereja itu berasal dari anak atau berasal dari kristus wanita disini adalah simbolis dari gereja yang dianiaya oleh pihak-pihak lain tapi akhirnya dilindungi kenapa ini perempuan ini menunjuk kepada gereja bapak ibu akan bisa lihat bahwa kata perempuan disini disini adalah kata perempuan tetapi bukan kata ibu ya pak ya bukan kata ibu tapi perempuan nah perempuan di alkitab itu seringkali dipakai untuk merujuk kepada gambaran dari gereja bapak ibu tahu sendiri bahwa gambaran wanita pengantin wanita itu menggambarkan gereja lalu kemudian waktu bicara tentang apa namanya di dua korintus itu juga berbicara tentang pengantin wanita itu menunjuk kepada gereja juga jadi ilustrasi perempuan disini ini menunjuk kepada gereja dan keturunan-keturunan itu juga menunjuk kepada orang-orang percaya selanjutnya paham bapak ibu ya apa namanya pak melki jadi memang kalau kita bicara tentang bahasa simbol kita mau bicara analogi yang ketat itu gak agak susah karena ini bahasa simbol maka maralah naga itu kepada perempuan itu kepada gereja kepada orang-orang percaya pada waktu itu lalu pergi memerangi keturunan keturunan siapa keturunan gereja keturunan selanjutnya dari perempuan jadi pengikut-pengikut krisis selanjutnya termasuk kita kita adalah keturunan perempuan itu yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesosialis gitu pak ya jelas jadi ini perempuan bukan ibu terima kasih ibu terima kasih mungkin kalau ada satu pertanyaan saja lagi karena ini ada yang sudah chatting saya yang di daerah timur sudah jam 10 lewat saudara ya seperti itu ya selamat malam selamat malam selamat malam ya pak terima kasih ibu indah buat materinya saya tuh ingin bertanya antikris pasti kalau orang ditanya kan tidak ada yang tahu karena dia akan muncul pada masa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan nah tapi kita juga pasti ngerti untuk ketika dia muncul nanti dia akan sudah unstoppable karena yang di satu sisi dia bagian dari bagian dari rencana besar Tuhan tapi di sisi yang lain juga dia juga harus memiliki kekuatannya kekuatan yang cukup kekuatan yang cukup untuk membuat semua orang di dunia ini tidak sadar terbelenggu nah pertanyaan saya adalah apakah vaksin ini kalau mungkin secara secara cip memang tidak ada atau secara tanda di tangan dan tidak terganggu suaranya Pak oh ya apakah sudah terdengar ada yang unmute punyanya jateng punyanya jateng dua jenny ke unmute ya 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 saya lanjutkan pertanyaan saya mungkin adalah kalau memang vaksin virus covid ini bu tidak termasuk apa namanya tanda di tangan dan di dari bagaimana apakah kalau saya apakah konsumsi virus ini terlibat dalam rencana jangka panjang dari kegerakan antikris itu sendiri termasuk diantaranya pendanaan atau pendataan data collect itu yang paling penting karena kita pasti ngerti untuk mengontrol seluruh orang di dunia mereka pasti harus punya data collect dan kekuatan database yang kuat mungkin seperti itu bu jadi bagaimana sikap kita sebagai orang kristen kalau memang ada kaitannya seperti itu walaupun mungkin ini hanya tunas-tunas aja gitu bukan bagian kegerakan intinya gitu maksud saya demikian aja pertanyaan dari saya terima kasih pak jawaban saya adalah tidak pak ini tidak mengarah kepada apa yang dicurigakan atau yang dianggap selama ini karena sebenarnya teori ini sudah berkembang lahir sekitar 200 tahun yang lalu dan di dalam masa-masa pandemi atau di dalam masa-masa sulit teori-teori ini terus akan muncul di setiap ada kejadian-kejadian bencana apalagi di masa pandemi seperti ini narasi-narasi bahwa nanti akan ada ekonomi global akan ada satu kita diperintah oleh satu tatanan dunia itu akan terus muncul jadi mereka memang mendapatkan mendapatkan lahan yang subur untuk mengeluarkan teori konspirasi ini memang lahirnya di Amerika dan sangat subur di sana di Amerika ada salah satu penggagasnya atau dia suka sekali cukup dikenal namanya Alex Jones dia suka berbicara tentang masalah-masalah mengeluarkan teori-teori konspirasi seperti ini jadi kita harus tahu bahwa apa namanya di Amerika ini merupakan merupakan sesuatu yang seperti makanan sehari-hari kita akarnya sangat panjang dari 200 kita tidak punya waktu untuk sampai pada kedalaman itu tetapi saya mau kasih tahu bahwa ini produk dari salah satunya ini adalah narasi-narasi produk dari Amerika yang memang sudah menjadi sesuatu yang sangat subur di sana dan kita ini kecipratan setiap kali ada pandemi ada wabah ada apa ini teori ini akan muncul terus Pak tapi saya mengatakan tidak tidak akan mengarah kepada yang tadi disebutkan demikian Pak baik terima kasih saya pikir pertanyaan ditutup ya Bu Endah karena jam 21.17 terima kasih Bu Endah yang telah menyampaikan materi dengan baik tadi ada yang usul kalau bisa diusulkan ke BPP supaya ini menjadi materi GSGA karena masih dalam tindakan diserahkan ke PI tapi tidak dikasih penjelasan apa-apa pendilihan GSGA seperti yang disampaikan tadi saya tidak berani menyarankan itu karena saya belum apa-apa di GSGA kalau Bu Endah mungkin boleh seperti itu terima kasih buat pemamparan yang begitu baik dan sangat terperinci sekali boleh menjawab pertanyaan saya percaya setiap kita juga semuanya diberkati nah buat pengumuman buat kita semuanya saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kalau saudara diberkati dan rindu ambil bagian dalam kegiatan seperti webinar webinar seperti ini karena kita pasti akan melanjutkan webinar-webinar dengan topik yang lainnya Bapak Ibu boleh berpartisipasi dengan memberikan donasi ke boleh melalui scan KR ini bisa memakai BCA link dana OVO GOP dan lain sebagainya seperti itu atau kepada nomor rekening yang ada di layar ini saudara boleh screenshot seperti itu dan saya pikir itu saja pengumuman dari saya Bu Endah ada yang mau ditambahkan lagi sebagai closing statement atau cukup Bapak Ibu yang saya kasihi kita orang-orang Kristen sekarang ini sedang dicap sebagai kurang taat sama pemerintah dan sudah ada rumor bahwa memang hoax sih tapi itu kalau apa namanya ada beberapa orang Kristen yang mereka memang tidak mau divaksin gara-gara ini gitu ya gara-gara rumor ini nah mulai hari ini bersikaplah taat pada pemerintah sudah mendapatkan landasan apa nama landasan akademik yang saya pikir apa namanya cukup untuk membuat kita pada hari ini untuk mengerti dan tidak lagi mudah terpapar teori konspirasi saya meminta Bapak Ibu untuk punya critical thinking atau berpikir secara kritis ketika mendapatkan berita di sosmed saya kemarin membuat apa namanya semacam angket kepada pendeta-pendeta di dua provinsi kemudian kepada mahasiswa sekolah teologi begitu saya minta lalu kemudian saya membandingkan saya tanya pada alumni tempat saya sekolah dulu dan luar biasa bahwa banyak sekali pendeta-pendeta yang bacaannya itu adalah berita berita internasional atau berita nasional yang dari TV maupun dari Kona tapi tidak sedikit yang juga membacanya dari medsos waktu dia membaca dari medsos itu kalau kita tidak hati-hati kita mudah terpapar jadi waktu saya melihat hasil angket oh ternyata dia juga melakukan check and recheck setiap kali dapat berita itu bagus sehingga itu menolong Bapak Ibu untuk tidak mudah terpapar lalu ada kelompok mahasiswa yang rupanya masih punya ada pendeta juga tapi tidak sedikit dan tidak banyak yang masih percaya bahwa Bill Gates adalah antikris atau yang masih mengatakan bahwa vaksin itu adalah apa untuk mengendalikan kita hari ini kita sudah diajar marilah kita menjadi garam dan terang dunia dalam masa pandemi ini salah satunya adalah taat kepada pemerintah ikutin vaksin kecuali kalau memang tidak memenuhi syarat seperti ulasan bulan lalu dan jalankan protokol kesehatan dengan baik memiliki memiliki critical thinking atau berpikirlah yang kritis jadi hari-hari ini kaum agamawan harus bergandengan tangan dengan sains untuk menanggulangi pandemi ini dengan doa itu berarti tanggung jawab seorang agamawan untuk mendorong umatnya dengan menggunakan masker itu tanggung jawab sains untuk mengatakan itu kepada rakyat dan sekarang kita mendapatkan dua-duanya secara agama dan sains saya yakin kita bisa menghadapi pandemi ini dengan sehat kuat Tuhan Yesus memberkati amin amin baik terima kasih Bu Endah berpikir sangat memberkati kita akan mengakhiri saudara dikasih dalam nama Tuhan saya sudah kirim juga nomor rekening tadi kalau Bapak Ibu ingin menabur bernih juga boleh disalurkan melalui itu dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya kita akan akhiri webinar kita sekali lagi terima kasih Bu Endah dan juga Pak Daniel sebagai gembala sidang JOS Medan yang telah mengadakan webinar dan menjadi berkat tadi sampai ada teman di Papua juga dari Sabang sampai Merauke semuanya sudah mendengar ini terima kasih saya akan kepada Pak Daniel untuk menutup kita dalam doa ya terima kasih kepada Pak Surit yang sudah menjadi host dan juga terutama kepada Ibu Endah yang sudah menjadi narasumber kita yang luar biasa yang sudah menjadi berkat yang besar bagi kita semua Tuhan memberkati Ibu Endah di dalam memimpin STT Beria yang ada di Salatiga diberkati juga seluruh keluarga mahasiswa kita juga bersyukur untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah bergabung di dalam webinar ini saya sapa saya sapa buat kita semua ya yang dari berbagai kota berbagai provinsi dan juga untuk rekan-rekan ya untuk jemaat untuk pelayan yang sudah bergabung Tuhan yang sudah berkati kita semua ingat bahwa vaksin itu halal dan aman ya jadi mari kita kalau sudah dapat jadwalnya ya segera untuk divaksin gak usah takut ya Bapak Ibu susudara ya dan tetap taat kepada protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan menjaga jarak jauhi kerumunan batasi mobilitas yang tidak terlalu penting yang tidak terlalu perlu puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati jadi webinar kita dapat tetap disaksikan melalui channel youtube GSJA CWS Gatsu atau melalui fanpage facebook GSJA CWS Gatsu jadi Bapak Ibu susudara bisa mengaksesnya ya tadi ada beberapa yang bertanya ini mungkin bisa juga nanti di share ke jemaat Bapak Ibu susudara para gembala atau teman-teman rekan-rekan kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk berkat yang kami terima sepanjang webinar ini kami berdoa agar setiap materi yang sudah disampaikan oleh hambamu Ibu pendeta endah Tuhan agar dapat membekali kami sehingga kami tidak menjadi salah di dalam menafsirkan dan dalam menyikapi kondisi apalagi di tengah-tengah pandemi yang begitu banyak tafsiran pengajaran pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab yang tidak sesuai dengan maksud Allah kami berdoa agar kami diberikan hikmat dan marifat daripada Tuhan untuk dapat senantiasa berjalan di dalam terang firman Tuhan di dalam kebenaran kami berdoa Tuhan memberkati seluruh kami agar kami tetap sehat tetap terhindar terlindungi dari terpapar COVID-19 kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang bersusah payah dan berjerilela untuk mensukseskan faszinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia agar semuanya bisa berlangsung dengan baik dan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan semua orang Kristen dapat merespon dengan baik dapat berpartisipasi dan semua dapat bekerjasama sehingga gereja tetap menjadi berkat menjadi terang bagi bangsa kami dan juga bagi bangsa-bangsa lain terima kasih Bapak terpuji dalam namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya amin puji Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu Sustara tetap kehat tetap semangat kita foto ya ada dua halaman saya akan foto ya saya tutup tulisnya oke boleh dibuka kameranya